Lua Ping juga tidak tahu bagaimana menghadapi Niyue. Jika bukan karena kompetisi Matrix Ajaib ini, dia benar-benar tidak akan tahu apa yang dipikirkan Niyue. Dia ternyata menjadi tujuan akhir Niyue. Lua Ping tidak tahu bagaimana memilih antara kesetiaan klan Ruba Ekor Sembilan kepada satu orang. Meski pemandangan di lingkungan tersebut tidak nyata, memang benar manusia dan iblis memiliki jalan yang berbeda. Ras manusia dan klan iblis sedang berkonflik. Selain itu, status Niyue di klan iblis, bagaimana mereka bisa mengizinkannya bersama Niyue. Terlebih lagi, meski ia memang terpana dengan penampilan cantik Niyue saat pertama kali melihat Niyue, itu hanyalah apresiasi. Hingga saat ini, dia masih belum memiliki perasaan romantis terhadap Niyue. Dia tidak mengerti bagaimana dia tiba-tiba menjadi milik pihak lain. Bagaimanapun, dia memenangkan kompetisi ini lagi. Melihat Min Jian yang masih menyerang kekosongan dalam Matrix Ajaib, Luo Ping tersenyum dan menutup Matrix Ajaib. Ketika Matrix Ajaib menghilang, Min Jian tiba-tiba terbangun. Karena dia terus menyerang, dia kelelahan. Seluruh tubuhnya langsung roboh. Setelah beberapa saat, dia mengeluarkan beberapa ramuan untuk mengisi kembali real essence yang dikonsumsinya. Tidak hanya esensi sejati miliknya yang dikonsumsi, tetapi rohnya juga rusak parah di dalam Matrix Sihir. Oleh karena itu, Min Jian sangat lemah. Matrix Ajaib Master Luo Ping benar-benar tidak sederhana. Kalau begitu, mari kita lanjutkan ke babak terakhir. Boluan berkata sambil tersenyum palsu. Butuh beberapa waktu untuk menyusun Matrix Ajaib komposit. Diperkirakan Min Jian akan pulih pada saat Matrix disusun. Silakan. Luo Ping berkata dengan tenang. Setelah dua putaran kompetisi, dia sangat percaya diri dengan putaran terakhir. Oleh karena itu, dia terlihat sangat tenang. Formasi gabungan dapat disusun dengan berbagai cara. Setelah beberapa diskusi, keduanya memutuskan untuk hanya menumpuk 10 formasi untuk menghemat waktu. Selain itu, ada aturan mengenai jenis formasi overlay. Di antara 10 formasi tersebut, terdapat 3 formasi ofensif, 3 formasi defensif, 2 formasi jebakan, dan 2 formasi ilusi. Adapun cara menumpuk 10 formasi ini, semuanya terserah mereka. Pada saat ini, itu adalah ujian sesungguhnya atas pencapaian mereka dalam formasi. Metode pelapisan yang berbeda akan menghasilkan kekuatan formasi yang sangat berbeda. Dapat atau tidaknya mencapai efek mendukung suatu formasi dengan suatu formasi tergantung pada level orang yang mengatur formasi tersebut. Dao formasi tak terduga dan misterius. Bahkan jika seseorang mencapai level master abadi, mereka hanya dapat melihat sudutnya. Tidak mudah untuk benar-benar memahami dao formasi. Saat Luoping mengatur formasi susunan gabungan, dia mengingat informasi tentang formasi susunan. Dalam urayan 3000 langkah biduk, formasi susunan secara umum dibagi menjadi 5 kategori. Yaitu formasi ofensif, formasi defensif, formasi perangkap, formasi ilusi, dan formasi pengumpulan roh. Formasi ofensif juga dikenal sebagai formasi pembunuhan. Dari segi kekuatan, itu adalah formasi yang paling kuat. Formasi pembunuhan terutama digunakan untuk membunuh musuh. Sekali terperangkap di dalamnya, tubuh fisik seseorang akan hancur, roh primordialnya akan terluka parah, dan bahkan berubah menjadi abu. Namun formasi pembunuhan seringkali meninggalkan gerbang kehidupan agar tidak membahayakan langit dan bumi, meninggalkan jejak kehidupan. Meskipun formasi pembunuhan sangat kuat, namun tidak ada perubahan. Selama kekuatan kultivasi seseorang cukup kuat, formasi pembunuhan dapat dikatakan sebagai jenis formasi yang paling mudah untuk dipatahkan. Formasi defensif, sesuai dengan namanya, digunakan untuk pertahanan. Formasi pertahanan yang kuat bahkan dapat menahan serangan seorang ahli yang satu atau dua bidang budidaya lebih tinggi dari penggunanya. Penggunaan formasi pertahanan yang paling penting adalah formasi perlindungan gunung. Formasi perlindungan gunung dari masing-masing sekte adalah seperangkat formasi pertahanan yang dapat menahan sejumlah besar serangan musuh. Tujuan utama formasi trapping adalah untuk menjebak musuh sehingga menyulitkan musuh untuk keluar dari kepungan formasi tersebut dalam jangka waktu yang singkat atau bahkan ribuan tahun. Ada banyak sekali larangan dalam formasi perangkap yang digunakan untuk melemahkan kekuatan musuh dan membatasi pergerakan musuh sehingga musuh tidak dapat mengerahkan kekuatan penuhnya. Formasi ilusi itu nyata dan ilusi. Sulit membedakan yang asli dan yang palsu. Begitu terjebak di dalamnya seseorang akan menghadapi segala macam ilusi. Beberapa di antaranya hanyalah ilusi tingkat rendah. Selama pikirannya kuat dia bisa dengan mudah menerobosnya. Beberapa ilusi secara langsung membangkitkan informasi tersembunyi terdalam-dalam jiwa musuh. Informasi ini bahkan mungkin tidak diketahui oleh musuh jadi bagaimana seseorang bisa mencegahnya. Formasi ilusi tingkat tinggi tidak berbeda dengan kenyataan. Bahkan jika seseorang tahu bahwa itu hanyalah ilusi dia akan rela terjerumus ke dalamnya. Ini karena formasi ilusi telah menangkap bagian terlemah dari hati seseorang dan dapat mengambil kesempatan untuk memicu iblis dalam diri seseorang. Itu adalah formasi yang sangat sulit untuk dihadapi. Adapun jenis formasi pengumpulan roh yang terakhir, kemampuan utamanya adalah mengumpulkan ki spiritual langit dan bumi di ruang sekitarnya untuk budidaya dan penyembuhan. Itu adalah jenis formasi tambahan. Penggunaan bentukan sebenarnya untuk memanfaatkan lingkungan alam dan menampilkan kekuatan langit dan bumi melalui formasi tersebut. Dengan kata lain, selama level formasi seseorang cukup tinggi, seseorang dapat langsung membentuk formasi dimanapun dan menggunakan kekuatan langit dan bumi di lingkungan sekitarnya. Misalnya, formasi pengumpulan roh dari delapan sekte kelas satu didirikan di jantung vena spiritual. Dengan cara ini, ki spiritual langit dan bumi di vena spiritual dapat dikumpulkan secara maksimal. Luoping sudah lama mengetahui penjelasan formasi ini. Namun, jika seseorang ingin dengan santai membentuk formasi dan menggunakan kekuatan langit dan bumi di lingkungan sekitarnya untuk menampilkan kekuatan terbesarnya, mustahil baginya untuk melakukannya. Menurutnya, hanya mereka yang telah mencapai level master formasi abadi yang bisa melakukan ini. Bagaimanapun, kekuatan langit dan bumi tidak mudah untuk diaktifkan. Butuh waktu lama untuk membentuk formasi gabungan. Namun, setiap orang memiliki kultivasi yang tinggi, jadi jumlah waktu ini tidak berarti apa-apa bagi mereka. Setelah menghabiskan waktu dua batang dupa, Luoping dan Bo Luan selesai menyiapkan formasi gabungan masing-masing. Pada saat yang sama, master pavilion formasi dari tiga kamar dagang dengan cermat mengamati formasi mereka. Cara keduanya mengatur formasi kompositnya sangat berbeda. Ketiga orang tersebut, termasuk Zhuokyu dan Fei Lai, semuanya adalah grandmaster formasi level 7. Dapat dikatakan bahwa seluruh pulau Nagasuci telah mengumpulkan beberapa master formasi dari domain budidaya. Zhuokyu, Fei Lai, dan dua orang lainnya menganalisis formasi roh yang telah dibentuk Luoping dan Bo Luan. Mereka menemukan bahwa pelapisan formasi roh sangatlah indah. Adapun formasi roh mana yang lebih kuat, mereka hanya akan tahu setelah kompetisi. Saat ini, Ni Yue dan Min Jian telah pulih sepenuhnya dan masing-masing memasuki formasi gabungan Bo Luan dan Luoping. Setelah formasi diaktifkan, serangan di dalam formasi langsung muncul. Semua orang dapat melihat bahwa Ni Yue dan Min Jian menahan serangan formasi. Meskipun mereka tidak dapat merasakan kekuatan sebenarnya dari formasi tersebut, mereka dapat merasakan kekuatan formasi dari gerakan mereka. Kekuatan formasi gabungan telah melampaui kekuatan formasi level 7. Oleh karena itu, tekanan pada penggarap tahap jiwa primordial sangat tinggi. Ni Yue dan Min Jian harus mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk menahan serangan formasi. Meskipun tidak ada formasi pembunuhan dalam formasi tersebut, tingkat bahayanya tidak dapat diprediksi. Saat ini, Ni Yue sudah terpaksa mempertahankan dirinya dengan serangan gabungan dari api, tanaman merambat hijau, dan bebatuan gunung. Dia tidak bisa mengambil inisiatif menyerang. Bahkan batas perlindungannya tampak sedikit rapuh akibat serangan ini. Dia harus terus-menerus mengedarkan energi elemen iblisnya untuk menjaga agar batas pelindungnya tidak rusak. Dalam waktu singkat, energi unsur iblis Ni Yue dikonsumsi secara serius. Tidak mudah untuk mundur di bawah serangan tiga pihak. Sebelum memasuki formasi, ada aturan bahwa jika dia tidak bisa melawan, dia bisa segera memberi sinyal kepada pihak lain untuk menutup formasi. Namun, Ni Yue tidak berniat melakukannya. Begitu dia memberi isyarat bahwa dia tidak bisa melawan, itu berarti Luoping akan kalah dalam ronde ini. Dia tidak ingin Luoping kehilangan muka di depan semua orang karena dia. Oleh karena itu, Ni Yue bertahan. Namun, pada saat ini, dia tiba-tiba menemukan ada tekanan yang sangat kuat di sekelilingnya yang menyerang tubuhnya. Pada saat ini, dia menyadari bahwa itu pasti kekuatan formasi perangkap dalam formasi gabungan. Tujuannya adalah untuk membatasi pergerakannya. Pada saat yang sama ketika pembatasan gravitasi muncul, Ni Yue sekali lagi menemukan bahwa energi unsur iblisnya juga terhalang. Awalnya, dia bisa melepaskannya sesuka hati untuk mengamati serangan di sekitarnya, tapi sekarang, segera setelah dia melepaskan energi elemen iblisnya, energi itu terputus oleh kekuatan tak terlihat. Perubahan seperti itu langsung mengejutkan Ni Yue. Dia sangat mengagumi kekuatan formasi gabungan. Meski begitu, dia tetap bertahan. Mungkin karena sosok yang awalnya dia benci, tapi sekarang dia cintai. Luoping berada di luar formasi. Saat dia melihat keadaan Ni Yue, hatinya sangat kusut. Dia dan Ni Yue terhubung secara telepati, jadi dia secara alami tahu apa yang dipikirkan Ni Yue. Hal ini membuatnya merasa sangat rumit. Dia bisa melihat bahwa formasi gabungan yang diatur oleh Bo Luan jelas lebih kuat daripada miliknya. Bagaimanapun juga, Bo Luan adalah Grandmaster Array tingkat ketujuh yang asli, sementara dia hanya seorang yang mencoba-coba. Melalui keadaan Min Jian, juga dapat dilihat bahwa meskipun Min Jian juga sedikit malu, situasinya jauh lebih baik daripada Ni Yue. Setidaknya dia masih punya kekuatan untuk melawan. Tentu saja, Min Jian juga seorang Grandmaster Array. Hal ini tidak diragukan lagi. Oleh karena itu, ketika dia tampil lebih santai, semua orang merasa itu wajar. Luo Ping memperhatikan gerakan Ni Yue menjadi semakin lambat, sampai dia hampir diserang oleh api dan terjerat oleh tanaman merambat hijau. Dia berharap dia bisa menyerah demi dia. Namun, dia tahu bahwa meskipun dia melakukannya, Bo Luan tidak akan menutup formasi. Terlebih lagi, begitu dia melakukannya, itu sama dengan dia secara otomatis mengakui kekalahan. Dengan cara ini, kejahatannya dalam menipu dunia akan terkonfirmasi. Pada saat itu, klan iblis akan menjadi orang pertama yang tidak membiarkannya pergi. Oleh karena itu, Luo Ping sekarang sangat kusut. Dia khawatir Ni Yue tidak bisa bertahan, tapi dia tidak berani mengakui kekalahan dengan mudah. Pada saat ini, terjadi perubahan mendadak pada formasi komposit. Luo Ping tidak bisa menahan rasa gugupnya, tetapi kemudian menjadi jauh lebih santai. Setidaknya Ni Yue untuk sementara keluar dari bahaya. Di dalam formasi, seluruh tubuh Ni Yue melepaskan kekuatan Yin yang kuat, mematahkan batasan gravitasi dalam sekejap. Bahkan batasan yang memutus kesadaran iblis diselesaikan dengan kekuatan Yin miliknya. Kekuatan-kekuatan Yin ini, bahkan Ni Yue sendiri tidak tahu kalau itu begitu kuat, karena dia belum pernah benar-benar menggunakannya. Kali ini, jika bukan karena Luo Ping, dia tidak akan menggunakan kekuatan ini, karena meskipun kekuatan ini sangat kuat, efek setelah menggunakannya masih sangat jelas. Sekarang dia tidak terlalu peduli. Hal terpenting saat ini adalah mematahkan formasi komposit. Dengan kekuatan Yin yang melindungi tubuhnya, pertahanan Ni Yue juga menjadi lebih kuat. 412 Api, bebatuan, dan tanaman merambat hijau yang awalnya sangat kuat tampaknya telah bertemu musuh mereka saat mereka bertemu dengan energi Yin ekstrim Ni Yue. Mereka segera kehilangan seluruh kekuatannya dan dengan mudah dibubarkan. Ni Yue dengan ganas meningkatkan energi unsur iblisnya dan mendorong energi Yin ekstrim hingga batasnya. Dia tiba-tiba menyerang barisan di sekitarnya. Dia tahu bahwa ada susunan pertahanan di dalam susunan itu. Jika dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, akan sangat sulit untuk menghancurkan susunannya. Kekuatan Yin ekstrim yang kuat menghantam formasi. Seluruh formasi berkedip dua kali, lalu melepaskan tiga lapisan penghalang formasi tebal berturut-turut dengan mudah memblokir kekuatan Yin yang ekstrim. Setelah itu, semuanya kembali normal kembali. Ekspresi Ni Yue membeku. Baru sekarang dia menyadari bahwa dia telah meremehkan kekuatan pertahanan formasi. Tidak mudah untuk menerobosnya. Karena itu, dia sekali lagi melepaskan energi Yin ekstrimnya, berniat melancarkan serangkaian serangan. Pada saat ini, sosok Luoping muncul di hadapannya lagi. Wajah Luoping penuh dengan senyuman. Dia mengulurkan tangannya padanya dan berkata dengan lembut, Big Ni, aku sudah memikirkannya dengan matang. Selama kita saling mencintai, tidak ada yang bisa menghentikan kita untuk bersama. Ayo, kita hadapi bersama. Mendengar kata-kata lembut Luoping, Ni Yue langsung jatuh cinta padanya. Melihat tangan Luoping yang terulur, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengulurkan tangannya sendiri. Ni besar, itu hanya ilusi. Ni besar, Ni besar. Luoping, yang berada di luar barisan, terus-menerus mengingatkan Ni Yue melalui pikirannya. Karena Ni Yue jatuh ke dalam ilusi. Meski hanya sesaat, itu sudah cukup membuatnya sulit untuk menolak dalam susunan gabungan. Ni Yue tiba-tiba terbangun dan merasakan suara Luoping di benaknya. Dia segera bangun dan sedikit kesal karena dia jatuh ke dalam ilusi lagi. Meski dia kesal, Ni Yue tidak melupakan situasinya. Melihat Luoping hendak meraih tangannya, Ni Yue segera mengangkat telapak tangannya dan menggunakan energi Yin ekstrim dengan bantuan teknik telapak tangan. Bayangan telapak tangan yang lembut namun kuat langsung menghancurkan ilusi Luoping. Pada saat ini, pembatasan gravitasi muncul lagi, menyebabkan dia menanggung tekanan yang kuat, membuatnya sulit untuk bergerak. Tidak hanya itu, dia juga merasakan energi elemen iblis di tubuhnya ditekan dengan kuat. Sangat sulit untuk memobilisasinya. Merasakan bahwa serangan susunan itu akan mengenai dirinya, wajah Ni Yue berubah serius. Tubuhnya tiba-tiba mengeluarkan sembilan jenis cahaya. Sembilan jenis kecemerlangan membumbung ke langit. Meskipun energi elemen iblisnya dibatasi, ia masih mampu mengalahkan serangan di sekitarnya secara instan. Sembilan jenis kecemerlangan mengelilingi Ni Yue, membuatnya tampak seperti dewi yang turun ke dunia fana. Dia mendominasi dan tak tertandingi. Kali ini, untuk Luoping, Ni Yue menggunakan dua jenis sihir warisan yang dia pahami di pulau aneh itu. Meskipun yang pertama adalah energi yin ekstrim, yang bukan merupakan sihir warisan terkuat, kekuatannya tidak bisa diremehkan. Sembilan jenis kecemerlangan itu bahkan lebih kuat. Itu adalah keajaiban unik dari klan rubah ekor sembilan, yang disebut cahaya ilahi sembilan warna. Serangan terkuat dari cahaya ilahi sembilan warna adalah mengintegrasikan sepenuhnya sembilan jenis kecemerlangan ke dalam sembilan ekor rubah, memadatkan sembilan ekor rubah hingga ekstrim. Selama pikiran seseorang bergerak, sembilan ekor rubah bisa meletus dengan kekuatan penghancur. Pada saat ini, meskipun Ni Yue belum mencapai level itu, sembilan jenis cahaya yang mengelilinginya masih menahan serangan aray satu per satu. Lambat laun, dia semakin unggul. Namun, menggunakan sihir superior seperti itu menghabiskan banyak energi elemen iblis. Sekarang energi unsur iblis di tubuhnya dibatasi, itu tidak cukup baginya untuk bertahan lama. Jika dia tidak bisa memecahkan susunan gabungan sebelum energi elemen iblisnya saat ini habis, maka dia benar-benar tidak berdaya. Pada saat ini, Bo Luan, yang berada di luar barisan, mengalami perubahan ekspresi yang besar. Ekspresinya kaku. Dia tidak menyangka bahwa Ni Yue akan memiliki sihir yang begitu kuat sehingga dia bisa terus-menerus membubarkan serangan aray. Awalnya, ada sepuluh susunan yang tumpang tindih, tapi sekarang Ni Yue telah menghancurkan tiga di antaranya secara paksa. Di sisi lain, meskipun Min Jian terlihat sangat santai, dia belum memecahkan satu pun aray. Bagaimanapun, meskipun dia memiliki beberapa keterampilan dalam formasi susunan, dia jauh lebih lemah daripada Ni Yue dalam hal kekuatan tempur. Akibatnya, Bo Luan menjadi semakin khawatir. Dia khawatir Ni Yue sekali lagi akan memecahkan seluruh susunan komposit sebelumnya. Meski dia cemas, dia tidak punya cara untuk memperbaiki situasi. Dia hanya bisa menyaksikan Ni Yue dan barisan itu bertabrakan secara langsung. Luoping mengetahui keadaan Ni Yue saat ini. Dia juga mencoba yang terbaik untuk menemukan susunan inti dari susunan gabungan. Meskipun dia tahu semua susunannya, dia tidak yakin di susunan mana susunan inti itu berada. Dia tahu bahwa situasi Ni Yue saat ini hanya memiliki satu kesempatan untuk melakukan yang terbaik. Jika inti susunan inti tidak ditemukan, maka mereka benar-benar tidak memiliki peluang. Oleh karena itu, Luoping juga sangat cemas saat ini. Dia memfokuskan seluruh energinya pada susunan di sekitar Ni Yue, mencoba menemukan lokasi inti susunan inti. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, Luoping mengingat karakteristik tujuh susunan yang tersisa satu per satu di benaknya. Melalui analisis dan penilaian yang cepat, serta pengamatan terhadap susunan di depannya, dia akhirnya menemukan lokasi inti susunan inti. Luoping merasa santai. Dia segera mengirimkan lokasi inti susunan inti ke Ni Yue. Saat ini, Ni Yue tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Namun, setelah menerima transmisi Luoping, diam-diam Ni Yue masih bahagia. Selama dia mengetahui lokasi inti susunan inti, dia masih bisa melakukan pukulan terakhir. Ni Yue menggunakan teknik rahasia yang tidak diketahui untuk secara paksa memobilisasi energi unsur iblis di tubuhnya. Merasakan energi unsur iblis mengalir ke dalam tubuhnya, Ni Yue mengendalikan sembilan lampu dan meluncurkan serangan paling kuat ke arah inti susunan inti. Oh tidak! Di luar barisan, ekspresi Bo Luan berubah dan dia berseru pelan. Matanya tanpa sadar menatap Luoping. Ketika dia menemukan bahwa ekspresi Luoping normal, dia tiba-tiba merasa ragu. Saat ini, Bo Luan menyadari bahwa Luoping pasti diam-diam mengingatkan Ni Yue. Memikirkan kompetisi sebelumnya, Bo Luan semakin yakin. Namun, dia tidak memiliki bukti apapun, dia juga tidak tahu bagaimana Luoping dan Ni Yue berkomunikasi. Dia tidak akan pernah mengira bahwa Ni Yue adalah makhluk spiritual kontrak Luoping. Bagaimanapun, identitas dan kekuatan Ni Yue bukanlah sesuatu yang bisa dicapai Luoping. Dengan, ledakan, seluruh susunan komposit hancur. Di bawah serangan penuh dari sembilan lampu yang dikendalikan oleh Ni Yue, inti susunan inti mudah dipatahkan dan susunannya runtuh. Setelah susunannya rusak, wajah Ni Yue menjadi sangat ucat. Auranya sangat lemah. Melihat dia akan jatuh ke tanah, Luoping segera melintas, berniat untuk mendukungnya. Namun, ada sosok yang jauh lebih cepat darinya. Sebelum dia bisa mendekati Ni Yue, sosok itu sudah mendukung Ni Yue dan kemudian menghilang di tempat. Di platform tinggi, Raja Iblis Rubah Peri mengeluarkan ramuan dan membiarkan Ni Yue mengambilnya. Setelah itu, dia menyalurkan roh iblisnya ke tubuh Ni Yue. Namun, Raja Iblis Rubah Peri memandang Luoping dengan sedikit kebencian. Melihat raut wajah Raja Iblis Rubah Peri, Luoping tiba-tiba mengerti. Tampaknya Raja Iblis Rubah Peri telah mengetahui pikiran Ni Yue. Dia juga tahu kalau kekasih Ni Yue adalah dia. Dia tidak bisa menahan senyum pahit di dalam hatinya. Dia tidak hanya mengambil cucu Raja Iblis Rubah Peri sebagai makhluk spiritualnya, tapi sekarang dia juga telah mengambil hatinya. Pantas saja Raja Iblis Rubah Peri bersikap seperti itu. Namun, Masa tidak mengetahui alasannya. Mereka hanya mengira Raja Iblis Rubah Peri menyalahkan Luoping karena memilih Ni Yue untuk mengendalikan barisan. Mereka semua menunjukkan senyuman yang menyombongkan diri. Luoping memenangkan ketiga putaran kompetisi. Meski persaingannya tidak terlalu ketat, namun proses kompetisinya disaksikan oleh semua orang. Mereka semua memiliki gambaran tentang kekuatan Arai. Tidak peduli apa yang dipikirkan orang banyak, hasilnya adalah keterampilan Luoping lebih baik. Dia menunjukkan kepada semua orang keterampilan susunannya dan tidak mempermalukan dirinya sendiri. Dia juga tidak mempermalukan ras Iblis. Adapun Boluan, dia benar-benar kalah kali ini. Dia telah memulai kompetisi tetapi kalah total. Seperti yang diketahui semua orang, keahlian susunan istana Arai Mistik tidak ada duanya di domain budidaya. Mereka belum pernah dipermalukan seperti ini. Melihat Luoping mematikan susunan komposit dan melepaskan Min Jian, Boluan mendengus dingin dan menatap ke arah Min Jian, menyalahkannya karena tidak melakukannya dengan cukup baik. Kemudian, dia memandang Luoping dengan sangat enggan. Keterampilan susunan sir Luoping benar-benar membuatku terkesan. Aku mengaku kalah. Agar tidak kehilangan muka, Boluan berusaha sekuat tenaga untuk tetap tenang dan memuji Luoping. Dia tidak bisa membiarkan orang banyak berpikir bahwa dia tidak mampu untuk kalah. Haha, aku hanya bermain-main. Aku tidak menyangka bisa menang melawan Elder Bo dengan mudah. Aku benar-benar minta maaf. Saya tidak ingin melihat Penatuabo kehilangan muka di depan banyak orang. Oleh karena itu, Penatuabo harus lebih berhati-hati di masa depan. Jangan seenaknya meminta penolakan. Kata-kata Luoping penuh dengan sarkasme. Orang-orang di sekitarnya bisa mendengar ejekan dalam kata-katanya. Mereka tidak mengerti mengapa Luoping bertindak seperti ini. Hanya Tao Islan Mei, yang berdiri jauh, yang segera memahami maksud Luoping. Dia jelas ingin Boluan dan Istana Arai Mistik kehilangan muka. Anak ini terlalu berani. Bukankah ini jelas-jelas menyinggung Istana Arai Mistik? Jika ini, namun, dengan hubungannya saat ini dengan ras iblis dan penguasa bintang langit luas, dia tidak perlu takut dengan Istana Arai Mistik. Tao Islan Mei mengkhawatirkan Luoping. Namun, saat dia memikirkan status Luoping saat ini, dia merasa lega. Paling tidak, Istana Arai Mistik tidak akan berani berurusan dengan Luoping secara terbuka. Mendengar perkataan Luoping, wajah Boluan memerah. Semua orang bisa melihat kemarahannya. Beberapa orang menunggunya meledak. Namun, Boluan pada akhirnya menahan amarahnya. Kata-kata Tuan Luoping masuk akal. Saya pasti akan mengingat dengan kuat kata-kata Anda. Boluan merendahkan suaranya dan mengucapkan kata demi kata. Terutama ketika dia mengatakan, ingatlah dengan tegas. Dia mengertakkan gigi dan menunjukkan ekspresi muram. 413. Karena saran Boluan yang tiba-tiba mengenai kompetisi pembentukan susunan, segmen pemberian hadiah belum berakhir. Sekarang setelah kompetisi pembentukan susunan selesai, segmen pemberian hadiah berlanjut. Sekte kelas 2 yang tersisa mempersembahkan harta mereka satu per satu, dan prosesnya berjalan lancar. Segera, hanya 8 sekte kelas 1 dan 3 kamar dagang yang belum memberikan hadiah mereka. Tetua sekte konfusianisme abadi adalah orang pertama yang melangkah maju. Sebelum mengambil hadiahnya, pertama-tama dia berkata pada Luoping, Tetua agung sekte kami, Raja Bintang Langit Luas, memintaku untuk menyampaikan pesan pada Tuan Luoping. Dia mengucapkan selamat padamu karena telah menjadi master monster dari ras monster dan berharap Tuan Luoping dapat menemukannya untuk minum dan minum teh ketika Anda punya waktu. Tetua dari sekte konfusianisme abadi memiliki tahap awal budidaya alam Dongsu. Saat ini, dia berbicara kepada Luoping dengan nada yang sangat ramah. Selain fakta bahwa Luoping adalah master monster dari ras monster, itu juga karena hubungan antara Luoping dan Fast Sky Star Lord. Ketika semua orang mendengar ini, mereka sangat terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Luoping sebenarnya mengenal Fast Sky Star Lord dari sekte konfusianisme abadi. Terlebih lagi, Fast Sky Star Lord bahkan sering mengundang Luoping untuk minum dan minum teh. Fast Sky Star Lord adalah ahli alam kenaikan agung. Para tetua sekte kelas 2 semuanya memandang Luoping dengan tidak percaya. Mereka tidak mengerti bagaimana dia bisa mengenal Fast Sky Star Lord. Bahkan ketiga raja monster dari ras monster memandang Luoping dengan sadar. Mereka tidak tahu bahwa Luoping telah meminta bantuan dari Fast Sky Star Lord. Ketika 8 sekte kelas 1 menandatangani perjanjian aliansi dengan monster race, mereka masih bertanya-tanya bagaimana Luoping bisa begitu efisien. Sekarang setelah mereka mendengar kata-kata dari tetua sekte konfusianisme abadi, mereka mengerti. Karena Luoping sangat akrab dengan Fast Sky Star Lord, akan mudah baginya untuk menaklukkan sekte lainnya. Ketiga Raja Fei memiliki ekspresi berbeda. Mereka semua memiliki pemikiran berbeda tentang kemampuan Luoping. Adapun Luoping, ketika dia mendengar kata-kata tetua itu, dia tersenyum dan berkata, Terima kasih banyak atas salam dari Raja Bintang Langit Luas. Aku pasti akan sering berkunjung. Luoping tidak menyangka penguasa Bintang Langit Luas akan menyampaikan pesan kepadanya. Dengan cara ini, penguasa Bintang Langit Luas dapat dianggap mendukungnya. Luoping sangat bersyukur di dalam hatinya. Setelah para tetua dari sekte konfusianisme abadi memberikan hadiah mereka, 7 sekte kelas 1 yang tersisa juga memberikan hadiah mereka satu per satu. Pada akhirnya, hanya utusan dari 3 kamar dagang utama yang tersisa. Zuo Qiyu Fei Lai tersenyum dan berkata kepada Luoping, Aku tidak menyangka teman kecil Luo akan menjadi master monster dari klan monster dan memiliki pencapaian tinggi dalam formasi. Aku sangat mengagumimu. Saya berharap ketika kita punya waktu di masa depan, kita bisa berdiskusi dan belajar satu sama lain tentang formasi. Saya ingin tahu apakah Luoping bersedia melakukannya. Kali ini, Zuo Qiyu Fei Lai berinisiatif untuk mengikuti upacara pemagangan karena ingin melihat pencapaian Luoping dalam formasi dengan matanya sendiri. Kebetulan Boluan memenuhi keinginannya. Kalau tidak, dia mungkin tidak akan bisa menahan keinginan untuk bertukar petunjuk dengan Luoping. Tuan Zuo Qiyu terlalu sopan. Anda mahir dalam formasi dan pemurnian. Luo ini secara alami bersedia bertukar petunjuk dengan Anda dan belajar dari satu sama lain. Luoping berkata sambil tersenyum. Pada saat ini, semua orang mengetahui bahwa Luoping juga mengenal petinggi kamar dagang ThunderCran. Selain itu, pihak lain juga merupakan master dari pavilion formasi dan pavilion pemurnian kamar dagang ThunderCran. Tidak hanya itu, Zuo Qiyu Fei Lai juga memiliki hubungan dekat dengan aula artefak misterius dan istana aray mistik. Bisa berteman dengannya sudah cukup untuk melihat bahwa Luoping bukanlah orang biasa. Luoping dan Zuo Qiyu Fei Lai mengobrol sebentar. Setelah Zuo Qiyu Fei Lai menyerahkan hadiahnya, tibalah waktunya utusan kamar dagang Feng Yun. Pemimpin kamar dagang Feng Yun adalah seorang wanita muda dan cantik. Meskipun budidayanya tidak terlalu tinggi, hanya pada tahap jiwa baru lahir-akhir, tidak ada yang berani memandang rendah dirinya. Ini karena ayahnya adalah salah satu wakil presiden kamar dagang Feng Yun. Dia memiliki posisi penting di kamar dagang. Dia juga sangat pandai mengelola kamar dagang dan sekarang menjadi anggota tingkat tinggi kamar dagang. Saya Muning Siang dari kamar dagang Feng Yun. Kali ini, saya mewakili kamar dagang untuk memberi selamat kepada Tuan Luoping karena telah menjadi master iblis dari klan iblis. Selain itu, saya ingin secara pribadi memberi hadiah kepada Tuan Luoping kartu VIP kamar dagang kami. Saya harap Tuan Luoping tidak menolak. Muning Siang berjalan ke depan Luoping dan berkata sambil tersenyum. Semua orang terkejut saat mendengar ini. Kartu VIP dari tiga kamar dagang sangat berharga. Bahkan para ahli dari sekte kelas dua perlu menghabiskan banyak usaha dan batu roh untuk mendapatkannya. Mereka tidak menyangka Muning Siang akan langsung menghadiahkannya kepada Luoping. Terlihat bahwa kamar dagang Feng Yun sudah mulai mengikat Luoping. Meskipun kultifasi Luoping tidak tinggi, identitasnya saat ini dan orang-orang yang dia kenal bukanlah orang biasa. Bagaimana kekuatan kuat seperti tiga kamar dagang bisa melepaskan kesempatan seperti itu? Muning Siang sudah lama mengetahui hal ini, jadi dia membuat keputusan ini. Melihat kartu VIP yang diserahkan Muning Siang, Luoping segera memahami niat pihak lain. Ia merasa upacara pemagangan ini semakin berharga. Terima kasih, nonamu. Tidak sopan jika saya menolaknya. Luoping tentu saja tidak akan menolak kebaikan pihak lain. Apalagi kartu VIP ini sangat berharga sehingga dia tidak mau melewatkan kesempatan ini. Sejauh yang dia tahu, dengan kartu VIP dari tiga kamar dagang, dia bisa menerima perlakuan VIP di berbagai rumah lelang mereka. Dia merasa sangat nyaman hanya dengan memikirkannya. Setelah beberapa salam sederhana, akhirnya giliran kamar dagang Star Moon. Karena markas besar kamar dagang Star Moon berada di laut, mereka tidak memiliki banyak utusan. Namun, salah satunya adalah seseorang yang Luoping pernah temui sebelumnya. Dia adalah murid wakil presiden kamar dagang Star Moon, Raja Sejati Fa Yi, Feng Yuxiang. Meski tidak banyak orang yang mengenalnya, selama dia mengumumkan identitasnya, itu sudah cukup membuat semua orang terkesima. Saudara Luo, saya tidak akan mengucapkan kata-kata sopan apapun. Karena kamar dagang Feng Yun telah membagikan kartu VIP, maka kamar dagang Star Moon kita tidak boleh pelit. Ini adalah kartu VIP kamar dagang kita. Saudara Luo, tolong simpanlah dengan baik. Setelah Feng Yuxiang selesai berbicara, dia juga menyerahkan kartu VIP kepada Luo Ping. Kali ini, itu benar-benar membuat semua orang terkagum-kagum. Dia tidak hanya menerima dua kartu VIP dari dua kamar dagang, dia bahkan mengenal dua anggotanya. Ini sungguh menantang surga. Terima kasih banyak kepada saudara Feng dan kamar dagang Star Moon. Luo ini akan mengingat ini di dalam hatinya. Luo Ping tahu bahwa inilah yang ingin dikatakan Zhuokyu Fei Li, jadi dia tidak pelit dengan kata-katanya. Kekaguman semua orang belum meredah ketika Zhuokyu Fei Li berjalan mendekat. Tuan Luo Ping, meskipun saya tidak memiliki otoritas yang besar, kali ini saya dapat bertindak terlebih dahulu dan melapor nanti. Saya akan memberi Anda kartu VIP dari kamar dagang kami. Saya harap Anda dapat menerimanya. Meskipun Zhuokyu Fei Li adalah salah satu dari dua pemimpin pavilion kamar dagang Thunder Cran, dibandingkan dengan Muning Xiang dan Feng Yuxiang, otoritasnya jauh lebih kecil. Dia tidak bisa begitu saja memberikan kartu VIP. Namun, dua kamar dagang lainnya telah membagikan kartu VIP. Sebagai salah satu dari tiga kamar dagang, dia tentu saja tidak bisa kehilangan muka terhadap kamar dagang Thunder Cran. Oleh karena itu, setelah berdiskusi dengan beberapa anggota kamar dagang lainnya, mereka memutuskan untuk bertindak terlebih dahulu dan kemudian melapor. Mereka juga akan memberi Luo Ping kartu VIP. Dengan cara ini, Luo Ping akan memiliki semua kartu VIP dari tiga kamar dagang di tangannya. Tuan Zhuokyu, apakah ini pantas? Meskipun Luo Ping sangat menginginkan kartu VIP ini, dia tetap menunjukkan perhatiannya untuk Sopan Santun. Jangan khawatir, Tuan Luo. Saya yakin kamar dagang akan menyetujui tindakan saya. Zhuokyu Fei Lai berkata sambil menyerahkan kartu VIP kepada Luo Ping. Luo Ping tersentuh saat melihat ini. Luo ini akan berterima kasih kepada Tuan Zhuokyu dan kamar dagang Thunder Cran. Hati Luo Ping berbunga-bunga karena gembira. Dengan tiga kartu VIP ini, dia tidak perlu khawatir untuk pergi ke rumah lelang manapun di wilayah manapun di masa mendatang. Apalagi kali ini, dia telah meningkatkan hubungannya dengan tiga kamar dagang. Akan bermanfaat baginya untuk mendirikan sekte di masa depan. Itu adalah hal yang paling penting. Setelah ketiga kamar dagang selesai, upacara pemagangan dianggap selesai. Ini bisa dikatakan sebagai pertemuan gabungan yang langka antara ras manusia dan ras monster selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Selama upacara pemagangan, ras monster telah memperoleh beberapa manfaat. Meskipun harta yang diberikan oleh berbagai sekte tidak terlalu langka dan berharga, itu bukanlah barang bermutu rendah. Setidaknya, mereka bisa menarik perhatian ras monster. Namun, penerima manfaat terbesar kali ini adalah Luoping. Dia tidak hanya membuat namanya terkenal, tapi dia juga membuktikan pencapaiannya dalam formasi susunan. Dia juga menunjukkan kepada semua orang bahwa dia memiliki pendukung dan menerima dukungan dari tiga kamar dagang. Ini semua adalah hal yang membuat banyak sekte iri. Bahkan para tetua sekte kelas satu agak tergerak dan memberikan perhatian ekstra pada Luoping. Setelah upacara pemagangan berakhir, sekte-sekte tersebut tidak bersedia untuk tinggal. Bagaimanapun, ini adalah tanah suci ras monster. Oleh karena itu, semua utusan ini meninggalkan pulau Nagasuci dan kembali ke sekte masing-masing. Setelah Sagelan Mei dan Luoping mengucapkan selamat tinggal, mereka juga langsung pergi. Bahkan anggota ras monster pada dasarnya sudah pergi. Hanya Raja Iblis Rubaperi, Niue, Ibu Si Yilan, dan Luoping yang tersisa. Niue hampir pulih saat ini. Ketika Luoping ingin maju dan bertanya, dia dihentikan oleh kalimat dari Raja Iblis Rubaperi. Luoping, ada beberapa hal di antara kita yang perlu didiskusikan. Ikutlah dengan kami. Setelah Raja Iblis Rubaperi selesai berbicara, dia langsung pergi bersama Niue. Mendengar ini, Luoping hanya bisa menghela nafas. Dia menginstruksikan Ibu Si Yilan untuk menjaga penatu Amo dan Fang Xiao, sementara dia sendiri mengikuti Niue dan yang lainnya. Di gua kediaman Raja Iblis Rubaperi, Niue dengan lembut menggigit bibir merahnya seperti anak kecil yang telah melakukan kesalahan. Luoping memasang ekspresi tak berdaya dan tidak tahu harus berkata apa. Apakah kamu tidak ingin mengatakan sesuatu? Raja Iblis Rubaperi bertanya dengan dingin. Mendengar ini, Luoping memandang Niue dan merenung sejenak. Dia berkata, saya tidak menyangka hal ini akan terjadi. Bagaimana saya bisa menjadi mitra Niue tanpa alasan? Ini, saya tidak siap secara mental. Kamu masih perlu siap mental. Yue, R adalah tuan mudaras monster kami dan monster tingkat sembilan. Sekarang dia telah jatuh cinta padamu, itu adalah keberuntunganmu dari beberapa reinkarnasi. Namun, jangan senang terlalu dini. Dengan kultifasimu saat ini, kamu tidak layak untuk UER. Bahkan jika aku memikirkan UER, aku tidak akan dengan mudah menyetujui masalah di antara kalian berdua. Sebelum kultifasimu melampaui UER, hubungan antara kalian berdua hanya bisa menjadi hubungan tuan pelayan. Ketika kamu dan UER melakukan kontak dengan kontrak binatang spiritual, aku akan mempertimbangkan masalah di antara kalian berdua. Apakah kamu mendengar saya? 414. Senior, meskipun kamu menyetujui masalah di antara kita, aku tidak bisa menyetujuinya. Ras manusia dan ras iblis selalu berkonflik. Jika saya bersama Bikni, bagaimana saya bisa memantapkan diri saya dalam umat manusia di masa depan? Menurutku, kenapa kita tidak membiarkan Bikni memilih pasangan baru? Aku tidak bisa menerima berkah ini. Luoping buru-buru menolak. Dia tidak berani menjanjikan apapun sekarang. Jika pihak lain mendatanginya, maka dia benar-benar tidak bisa kabur. Bajingan. Mendengar ini, Raja Iblis Rubah Surgawi menjadi marah. Tekanan kuat dari tahap Dongsu langsung menyelimuti Luoping. Pada saat ini, Luoping merasakan suhu di sekitarnya turun tajam, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam dua es. Menurutmu apa klan rubah ekor sembilan kita? Pilih mitra baru. Setelah anggota klan kami memilih pasangan, hal itu tidak dapat diubah seumur hidup mereka. Jika mereka tidak bisa bersama, budidaya mereka akan mandek dan umur mereka akan habis. Dalam kasus terburuk, mereka akan mengembangkan Iblis Batin dan Jiwa Ilahi mereka akan dihancurkan. Jika bukan karena alasan ini, menurutmu apakah aku akan menyukai anak laki-laki dari ras manusia sepertimu? Bahkan jika kamu memiliki bakat yang bagus, kamu tidak pantas mendapatkan UR. Sekarang Anda membuat berbagai macam alasan. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak berani membunuhmu? Daripada membiarkan Jiwa Ilahi UR dihancurkan, aku lebih baik membunuhmu sekarang, agar UR tidak tersiksa oleh perasaan. Mata Raja Iblis Rubah Surgawi hendak menyemburkan api. Tekanan kuatnya mengunci Luoping, membuat Luoping sulit bernapas. Kemarahan seorang Master Panggung Dongsu tidak mudah untuk dilawan. Luoping tahu bahwa Raja Iblis Rubah Surgawi memang ingin membunuhnya. Hanya karena Niue Raja Iblis Rubah Surgawi bersedia bernegosiasi dengannya. Jika dia benar-benar tidak tahu bagaimana menghargai kebaikan, mungkin pihak lain akan menghancurkannya dengan cara apapun. Bagaimanapun, situasi Niue saat ini tidak memungkinkan dia untuk menolak. Selain itu, Luoping juga sangat terkejut dengan perkataan Raja Iblis Rubah Surgawi. Meskipun dia telah mendengar dari Niue bahwa Klan Rubah Surgawi Ekor Sembilan hanya akan mencintai orang yang menjadi miliknya. Dia tidak tahu bahwa begitu orang yang menjadi milik mereka dipilih, hal itu tidak dapat diubah. Hal ini menempatkannya pada posisi yang sulit. Dia tidak menyangka akan ada hal seperti itu di dunia ini. Luoping tidak memiliki kekuatan untuk mengeluh tentang situasi Klan Rubah Ekor Sembilan. Sepertinya aku tidak bisa menghindarinya meski aku mau. Baiklah kalau begitu, tunggu sampai kekuatan kultifasiku meningkat, lalu perlahan-lahan aku akan memupuk perasaan dengan Bikni. Perasaan tidak bisa terburu-buru. Selain itu, jika kekuatanku tidak mencapai titik di mana aku bisa melindungi Bikni, aku tidak akan bisa bersama Bikni dengan lancar di hadapan tekanan dari para ahli ras manusia. Oleh karena itu, prioritas utamaku adalah adalah untuk meningkatkan kultifasi saya. Jika senior memiliki harta surga dan bumi, Anda juga dapat memberikannya kepada junior. Dengan cara ini, kultifasi junior dapat meningkat lebih cepat. Untuk menstabilkan pihak lain, Luoping hanya bisa mundur selangkah dan tidak langsung menolak. Namun, dia juga tegas. Dia hanya bisa bersama Ni Yue ketika kekuatannya cukup. Alasan ini lebih mendalam. Dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan kekuatan kultifasinya untuk mampu menahan tekanan dari para ahli umat manusia. Bagaimanapun, dia akan menundanya selama dia bisa. Luoping juga punya ide jahat. Mungkin selama ini, Raja Iblis Rubah Surgawi akan mati karena kesengsaraan surgawi. Saat itu, tidak ada yang bisa mengancamnya. Dalam hal meningkatkan kekuatan kultifasinya, Luoping juga tanpa malu-malu meminta beberapa harta surga dan bumi kepada Raja Iblis Rubah Surgawi. Sebagai Raja Iblis dari klan Iblis, pihak lain pasti tidak kekurangan hal-hal ini. Jika pihak lain benar-benar memikirkan Ni Yue, dia juga akan mengetahui poin kuncinya dan tidak pelit memberinya beberapa harta surga dan bumi yang dapat meningkatkan budidayanya. Nak, kamu benar-benar tahu cara memanfaatkan kesempatan ini. Sebelumnya, kamu menukar darah esensi dari tiga Raja Iblis. Kali ini, saat upacara pemagangan, kamu menerima kartu VIP dari tiga kamar dagang. Sekarang, kamu ingin meminta kepadaku harta surga dan bumi. Menurutku, kamu sungguh serakah. Namun, bagi UER, bukan tidak mungkin memberimu beberapa. Selain itu, bakatmu sangat bagus. Mungkin di masa depan, kamu bisa berdiri di puncak domen budidaya. Kamu dan UER tidak bersama. Yang saya hargai adalah sikap dominan dan kepercayaan diri Anda. Di sini, hal-hal di dalamnya sangat membantu untuk meningkatkan kultivasi Anda. Saya harap Anda tidak mengecewakan saya. Jika tidak, seluruh klan iblis dan saya tidak akan membiarkan Anda pergi. Saat Raja Iblis Rubah Surgawi berbicara, dia melemparkan tas penyimpanan ke Luoping. Luoping mengambil tas penyimpanan dan memindainya dengan indera spiritualnya. Dia terkejut, tapi di permukaan, dia sangat tenang. Terima kasih atas kebaikanmu, senior. Aku pasti tidak akan mengecewakanmu, dan aku tidak akan mengecewakan Bikni. Setelah menerima manfaat dari pihak lain, Luoping tentu saja harus mengungkapkan sikapnya. Ketika Raja Iblis Rubah Surgawi mendengar ini, ekspresinya meredah dan dia mengalihkan pandangannya ke Ni Yue. Dari awal sampai akhir, Ni Yue tidak berbicara. Dia tahu sifat neneknya dan juga ingin melihat sikap Luoping yang sebenarnya. Jika Luoping lebih memilih mati daripada menyerah, dia pasti akan berdiri di depan Luoping. Sejak terakhir kali dia datang ke Pulau Naga Suci bersama Luoping dan tiba-tiba menyadari bahwa Luoping adalah miliknya, hati Ni Yue jatuh tak terkendali. Itu bukan salahnya. Itu adalah sifat dari Klan Rubah Langit Ekor Sembilan. Cinta menjadi kuat dalam sekejap. Kecintaan Ni Yue pada Luoping tidak bisa dilepaskan. Yue R, kamu juga mendengar kata-kata Luoping. Aku harap kamu juga bisa bekerja keras untuk meningkatkan kultifasimu. Ketika kamu berdiri di puncak domen budidaya, tidak ada yang bisa mengganggu urusanmu. Ini adalah keuntungan dari kekuatan dan status. Yah, masalah ini sudah selesai. Yue R, kamu tinggal di sini untuk sementara waktu untuk berkultifasi. Luoping, ini adalah darah inti dari tiga Raja Iblis. Ini juga untukmu. Setelah Raja Iblis Rubah Surgawi menginstruksikan Ni Yue, dia mengeluarkan tiga botol kecil dan menyerahkannya kepada Luoping. Itu berisi darah esensi yang dia janjikan pada Luoping. Luoping dengan hati-hati mengambil tiga botol kecil itu. Dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di matanya. Ini adalah harta karun yang diimpikan oleh banyak orang. Bagaimana mungkin dia tidak senang karena benda itu ada di tangannya. Selama dia mengintegrasikan ketiga botol darah esensi ini ke dalam tubuhnya melalui transformasi darah dan penempaan meridian, dia bisa melakukan demonisasi ke dalam keadaan asli dari tiga Raja Iblis. Meskipun itu hanya demonisasi, kekuatan dan kekuatan tubuhnya jauh dari binatang Iblis kelas sembilan yang sebenarnya. Untuk Luoping saat ini, itu masih bisa meningkatkan kekuatan bertarungnya. Setelah kebaikan dan otoritas, Raja Iblis Rubah Surgawi, Luoping akhirnya meninggalkan pulau pihak lain. Setelah bertemu dengan Penatua Mo dan Fang Xiao, mereka bertiga langsung meninggalkan Pulau Naga Suci. Meski upacara pemagangan berjalan sangat lancar dan cepat, namun keseluruhan prosesnya masih berlangsung hampir seharian. Mereka khawatir Sekte Iblis akan merugikan Sekte Kong Ming selama periode waktu ini, jadi mereka tidak berhenti sejenakpun. Dari Tanah Suci Klan Iblis ke Lemba Iblis Kekacauan, ketiganya terbang dengan kecepatan yang sangat cepat. Segera, mereka tiba di dekat Sekte Kong Ming. Dari jauh, mereka bisa merasakan demon ki yang melonjak. Mereka bertiga tiba-tiba mengubah ekspresi mereka ketika mereka menyadari bahwa Sekte Iblis benar-benar telah menyerang Sekte tersebut. Namun, yang membuat mereka lega adalah Sekte Iblis tidak berhasil menembus formasi penjaga gunung milik Sekte Kong Ming. Ini karena di luar arah penjaga gunung, ada tiga binatang Iblis raksasa yang menghalangi pasukan Sekte Iblis. Ketiga binatang Iblis itu tingginya lebih dari 10 ribu kaki. Mereka berdiri berjajar di depan formasi penjaga gunung. Di depan mereka ada sejumlah besar demon ki. Di belakang mereka ada banyak murid Sekte Kong Ming. Pemimpin Sekte Iblis kali ini sebenarnya adalah Iblis Jahat di panggung Dongsu. Budidayanya jauh lebih tinggi daripada Iblis Jahat Kiong Ji sebelumnya. Dia adalah salah satu dari tiga teratas dari 12 Iblis Jahat di bawah komando Iblis Kyubi. Setelah Iblis Jahat ini dikirim ke wilayah barat laut, dia kebetulan mendengar berita bahwa Master Iblis dari klan Iblis ingin magang di Luoping. Oleh karena itu, setelah beberapa pertimbangan, dia memutuskan untuk membasmi Sekte Kong Ming dan memberi pelajaran pada umat manusia. Pakar tahap Dongsu yang disebut, Iblis Jahat Darah Gelap, ini memimpin enam bawahan tahap panjang umur dan pasukan Sekte Iblis yang tak terhitung jumlahnya untuk mengepung seluruh Sekte Kong Ming. Mereka awalnya mengira bahwa mereka dapat dengan mudah menghancurkan Sekte Kong Ming. Namun, saat mereka hendak menerobos arai penjaga gunung dari Sekte Kong Ming, tiga binatang Iblis yang kuat tiba-tiba muncul. Ketiga binatang Iblis ini memblokir serangan pasukan Sekte Iblis, sehingga mustahil bagi Sekte Iblis untuk menyerang arai penjaga gunung. Pada saat ini, di bawah kepemimpinan Duan Jinchen, para murid Sekte Kong Ming terbang keluar dari formasi penjaga gunung dan menghadapi pasukan Sekte Iblis. Duan Jinchen sangat bingung. Dia tidak mengerti mengapa tiga binatang Iblis sekuat itu muncul di sekitar Sekte Kong Ming tanpa alasan. Bahkan jika ras manusia dan klan Iblis bersekutu, klan Iblis tidak akan begitu murah hati. Meskipun dia tidak mengerti, karena ketiga binatang Iblis berada di pihak mereka, mereka untuk melawan pasukan Sekte Iblis. Pertempuran ini berlangsung sepanjang hari. Sekte Iblis tidak membuat kemajuan apapun. Iblis jahat darah hitam Panggung Dong Su sangat marah. Dia dihadang oleh seorang ahli dengan level yang sama yang mengenakan Juba Emas. Kedua belah pihak bertempur dalam waktu yang sangat lama. Iblis jahat darah hitam tidak mampu unggul. Lawannya sepertinya tidak peduli sama sekali dengan pertarungan itu. Dia hanya mempertahankan momentum untuk menekannya dan tidak mengizinkannya mendekati arai penjaga gunung dari Sekte Kong Ming. Orang yang mengenakan Juba Emas secara alami adalah Huang San, Huang Daxian. Luo Ping secara terbuka mengizinkannya untuk tinggal di Sekte Kong Ming. Mengenai asal-usulnya, Luo Ping hanya mengatakan bahwa dia adalah seorang kultifator pengembara yang sedang berkultifasi dengan getir dan keduanya bertemu secara kebetulan. Bagaimanapun, Luo Ping sekarang berkenalan dengan para ahli dari Klan Iblis dan penguasa Bintang Langit Luas dari Sekte Konfusianisme Abadi. Duan Jinchen tidak lagi meragukan kata-katanya. Terlebih lagi, Duan Jinchen sangat senang dengan kekuatan Luo Ping. Setan jahat darah hitam diblokir oleh Huang San. Adapun enam bawahan tahap panjang umurnya, mereka dihadang oleh dua tetua agung dari Sekte Penanaman Berjalan dan para ahli dari Sekte Sekitarnya. Sebelumnya, Sekte Kong Ming telah memberitahu berbagai Sekte. Oleh karena itu, setelah Sekte Iblis menyerbu, para ahli dari Sekte Sekitarnya bergegas dan menyerang baik dari dalam maupun luar Sekte Kong Ming. Mereka malah mengepung Sekte Iblis. Kedua tetua agung dari Sekte Penanaman Jalan-Jalan, mungkin karena Luo Ping telah memancing Iblis jahat yang lelah dan menyelamatkan Sekte Penanaman Jalan-Jalan, atau mungkin karena alasan lain, tapi kali ini, mereka memasukkan banyak uang. Upaya. Keduanya mengalahkan dua ahli tahap panjang umur dari Sekte Iblis sampai mereka kehilangan kesabaran. Adapun empat ahli tahap panjang umur yang tersisa dari Sekte Iblis, mereka dikepung oleh tiga binatang Iblis dan para ahli dari berbagai Sekte. Ketika kelompok luoping tiba di Sekte tersebut, Sekte Iblis telah kehilangan setengah dari pasukannya. Iblis jahat darah hitam sudah bersiap untuk memerintahkan Sekte Iblis mundur. Namun, tatapannya tiba-tiba tertuju pada luoping. Ki Iblis seluruh tubuh Iblisnya langsung melonjak. Setelah menghindari serangan Huang San, dia sebenarnya langsung menerkam di depan luoping. Jadi itu kamu, Anda membunuh murid saya. Hari ini, aku akan membunuhmu dan membalaskan dendam muridku. Suara Iblis jahat darah hitam bergema di seluruh Sekte Kongming. Saat ini, semua orang memperhatikan sosok kelompok luoping. 415. Luoping bingung sekaligus terkejut. Dia tidak mengerti kapan dia memiliki musuh lain di Sekte Iblis. Terlebih lagi, melihat Sekte Iblis ini bertarung dengan Huang San, mereka pasti sangat kuat. Diam-diam bertanya-tanya mengapa dia begitu terjerat dengan Sekte Iblis, luoping tidak melupakan situasinya sendiri. Melihat pihak lain datang dengan agresif, dia pasti punya niat untuk membunuh. Dia tidak bisa hanya duduk dan menunggu kematian. Luoping menggunakan teknik tubuhnya dan dengan cepat melarikan diri dari tempat itu. Pada saat yang sama, dia berteriak, Huang Daxian, cepat hentikan dia untukku. Mendengar ini, Huang San merasa sedikit aneh. Mengapa Iblis Darah Hitam tiba-tiba mengarahkan ujung tombaknya ke luoping? Namun, dia segera melaju ke depan dan menghentikan Iblis Darah Hitam. Luoping, yang telah melarikan diri ke tempat yang aman, melihat Iblis Darah Hitam dihentikan oleh Huang San dan kedua belah pihak bertarung lagi. Baru saat itulah dia merasa lega. Tanpa berpikir terlalu banyak, dia segera mengambil tindakan dan mulai membunuh Xiao juga ikut serta dalam pertempuran. Bagaimanapun, mereka berdua adalah ahli Nas Chensol. Ketika mereka menyerang, mereka memiliki kekuatan penghancur yang sangat besar. Dalam sekejap, Sekte Iblis yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan. Iblis Darah Hitam ingin membunuh luoping dengan sepenuh hati. Dia ingin menyingkirkan penghalang Huang San berkali-kali, tetapi dia dihadang oleh pihak lain, yang membuatnya sangat tertekan. Dia ingin memaksa Huang San kembali, tetapi pihak lain tidak memberikan efek apapun. Tidak peduli seberapa besar kekuatannya meningkat, pihak lain selalu bisa menekannya dengan kuat. Terlebih lagi, gerakan pihak lain sangat lembut. Bahkan jika tubuh Iblisnya tidak dapat diprediksi dan kecepatannya sangat cepat, saat dia bertarung dengan pihak lain, itu masih sangat mendebarkan. Dia selalu harus berhati-hati setiap saat. Melihat tim Sekte Iblis menderita semakin banyak korban, Iblis Darah Hitam terus berjuang. Dia ingin mundur dan mempertahankan kekuatan tim, tetapi dia juga ingin membunuh luoping dan membalaskan dendam muridnya. Pada akhirnya, setelah mencoba segala macam metode dan memastikan bahwa dia tidak punya cara untuk menyingkirkan Huang San, dia dengan enggan memerintahkan pasukan Sekte Iblis untuk mundur. Kali ini, dia berpikir bahwa dia bisa memusnahkan Sekte Kong Ming, tetapi dia tidak menyangka bahwa tiga binatang Iblis dan Huang San akan muncul. Iblis Darah Hitam bisa dikatakan kembali dengan kecewa dan menderita kerugian besar. Ketika Sekte Iblis mundur, tidak ada yang mengejar mereka. Setelah bertarung selama sehari, banyak murid yang kelelahan. Zhen Yuan benar-benar kelelahan. Ditambah lagi, mereka telah membunuh banyak Sekte Iblis. Pertempuran ini bisa dianggap sebagai kemenangan besar. Salah satunya adalah Iblis Darah Hitam yang ingin membunuhnya sebelumnya, dan yang lainnya adalah Iblis Kiong Ji yang telah dia lawan dua kali. Putranya telah mati di tangan Luo Ping, dan muridnya juga telah meninggal. Luo Ping tidak tahu siapa murid Iblis Darah Hitam itu. Setelah dengan hati-hati mengingat interaksinya dengan Sekte Iblis, dia tiba-tiba memikirkan sebuah kemungkinan dan terkejut. Atas nama Sekte Kongming, Duan Jinchen berterima kasih kepada para ahli dan murid dari berbagai Sekte yang datang untuk mendukungnya. Kemudian, dia mengundang semua orang ke Sekte Kongming untuk memulihkan diri. Setelah memulihkan kekuatan mereka, semua orang mengambil susunan transmisi sementara dan pergi. Adapun tiga binatang Iblis, setelah Sekte Iblis pergi, mereka juga pergi. Mereka tidak memberi kesempatan kepada Duan Jinchen dan yang lainnya untuk mendekati mereka. Oleh karena itu, Duan Jinchen dan yang lainnya tidak memiliki petunjuk apapun. Setelah Luoping kembali ke Sekte Kongming, dia bertanya kepada Duan Jinchen tentang korban jiwa dari murid Sekte tersebut. Kemudian, dia mendiskusikan langkah-langkah pertahanan selanjutnya dengan para tetua. Para tetua tidak keberatan dengan partisipasi Luoping dalam pertemuan para tetua. Rencana Duan Jinchen sebelumnya untuk mempromosikan Luoping menjadi tetua Sekte juga disetujui oleh sebagian besar tetua. Namun, Luoping menolak untuk saat ini. Dia ingin menunggu sampai budidayanya mencapai tahap jiwa primordial dan umat manusia mengalahkan Sekte Iblis sebelum mempertimbangkan masalah ini. Setelah pertemuan para tetua, Luoping kembali ke puncak ke-10. Huang San secara alami mengikutinya. Adapun tiga binatang Iblis yang telah memblokir Sekte Kongming sebelumnya, mereka bersembunyi di sekitar Sekte Kongming dan terus melindunginya. Pada periode waktu berikutnya, sebelum Sekte Iblis menyerbu sepenuhnya, Luoping berencana untuk berkultivasi dalam pengasingan lagi untuk meningkatkan kekuatan kultivasinya ke tingkat yang lebih tinggi. Bagaimanapun, kekuatan kultivasinya saat ini masih belum cukup untuk menghadapi para ahli Sekte Iblis. Jika dia dapat meningkatkan budidayanya sedikit, dia akan meningkatkannya sedikit. Dia tidak bisa sepenuhnya mengandalkan perlindungan Huang San dan yang lainnya. Kali ini, dia memperoleh beberapa harta surga dan bumi dari Raja Iblis Rubah Surgawi. Selain esensi darah dari tiga Raja Iblis, itu sudah cukup baginya untuk berkultivasi selama jangka waktu tertentu. Setelah menjelaskan situasinya kepada Huang San, Luoping memberinya beberapa fire celestial Ganoderma dan memintanya untuk memperhatikan Sekte Iblis. Kemudian, dia memasuki area budidaya, mengaktifkan formasi, dan mulai berkultivasi secara terpencil. Setelah memasuki gerbang surga, Luoping muncul di dekat Fenaroh yang menentang surga. Dia mengeluarkan tiga botol kecil dan menggantungkannya di depannya. Pertama, dia berencana untuk mengubah darahnya dan menempa meridiannya lagi dan mengintegrasikan esensi darah dari tiga Raja Iblis ke dalam tubuhnya. Dengan cara ini, selama pertempuran, dia bisa melakukan Iblis ke dalam tubuh binatang Iblis tingkat sembilan. Sebelumnya, dia bisa melakukan demonisasi ke dalam tubuh beruang kekar bumi dan macan tutul cahaya mengalir bayangan angin, dan dia sangat ahli dalam hal itu. Namun, itu tidak bisa digunakan sebagai kartu truf. Hanya tubuh binatang Iblis tingkat sembilan yang dapat digunakan sebagai kartu truf dalam situasi hidup dan mati dan membalikkan keadaan pertempuran secara tak terduga. Setelah bersantai, Luoping membuka salah satu botol kecil dan mengeluarkan aliran vital esens. Setelah membungkus sari darah ke dalam botol, dia menelannya. Luoping tahu bahwa esensi darah binatang Iblis tingkat sembilan terlalu kuat. Jika dia tidak membungkusnya dengan vital esens, akan sulit untuk menelannya. Setelah menelan esensi darah, Luoping segera mengoperasikan teknik rahasianya dan mulai mengubah darahnya serta menempa meridiannya. Namun, segera setelah teknik rahasia dioperasikan, esensi vital yang membungkus esensi darah dilarutkan oleh esensi vital. Vital esensi yang kuat langsung menyebar ke organ dalam, anggota tubuh, dan tulang Luoping. Di bawah invasi esensi vital, Luoping merasa seolah seluruh tubuhnya dibakar oleh api surgawi. Dia merasakan sensasi terbakar yang hebat. Perasaan ini hampir seratus kali lebih kuat dibandingkan saat dia memurnikan esensi darah beruang kekar bumi dan macan tutul cahaya mengalir bayangan angin. Perlu diketahui bahwa kekuatan tubuh Luoping telah meningkat lagi. Itu sudah cukup untuk melihat kengerian esensi darah binatang Iblis tingkat sembilan. Perubahan mendadak itu hampir membuat Luoping pingsan sesaat. Untungnya, perasaan rohaninya juga kuat. Dia dengan cepat mengoperasikan sutra hati pemurnian jiwa untuk menghilangkan rasa sakit. Pada saat yang sama, seni ilahi cendana dan sutra hati tenang cerah dioperasikan pada saat yang sama untuk menyelesaikan masalah tubuh. Teknik rahasia mengubah darah dan menempa meridiannya dipercepat untuk menyelesaikan proses transformasi secepat mungkin. Meskipun reaksi Luoping sangat cepat dan dia mengambil tindakan balasan, tapi dia meremehkan kidarah jahat dari esensi darah binatang Iblis kelas sembilan. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dia sentuh dengan kekuatannya saat ini. Meskipun ia menjalankan beberapa jenis metode budidaya, hal itu tidak mencegah rasa sakit fisik dan mental. Selain itu, di bawah invasi esensi vital, organ dalam, anggota badan, dan tulang Luoping mulai menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Agak sulit menahan sensasi terbakar. Perubahan seperti itu membuat Luoping menjadi pucat karena ketakutan. Dia agak menyesali perilakunya yang ceroboh. Namun, dalam menghadapi situasi seperti itu, dia tidak kehilangan rasa kesopanannya. Sebaliknya, dia terus mengoperasikan metode budidaya sambil segera mencari tindakan balasan. Metode kultifasi Luoping tidak memiliki kemampuan untuk menghilangkan kidarah yang begitu kuat, dan setelah Luoping melenyapkan semua harta yang dimilikinya, dia benar-benar memikirkan sebuah harta karun. Itu adalah manik putih yang dia peroleh di area budidaya Istana Ungu Yang. Karena manik itu dapat memurnikan ki spiritual langit dan bumi, manik itu mungkin juga memiliki efek memurnikan esensi darah binatang iblis tingkat 9. Sambil berpikir, manik putih itu muncul tepat di atas kepala Luoping. Tampaknya itu adalah naluri manik itu. Begitu manik itu mendekati tubuhnya, secara otomatis melepaskan cahaya putih lembut, menyelimuti tubuh Luoping. Berada dalam cahaya putih lembut, Luoping tiba-tiba merasa sangat nyaman. Esensi vital yang kuat di tubuhnya tampaknya telah menemui musuh bebuyutannya dan secara bertahap menjadi jinak. Rasa terbakar di sekujur tubuhnya mulai melemah. Meski kecepatannya sangat lambat, Luoping dapat dengan jelas merasakan kondisinya perlahan pulih. Esensi vital ditekan. Tubuhnya, yang telah dilarutkan sebelumnya, juga mulai pulih dengan cepat di bawah pengoperasian metode budidaya. Baik tubuh fisik maupun pikirannya menjadi lega. Pada saat ini, Luoping terus mengoperasikan teknik rahasia klan iblis dan mulai mengubah darah dan menempa meridian. Saat esensi darah perlahan-lahan dimurnikan, proses berikut ini dianggap lancar. Setelah setengah jam, Luoping akhirnya menyelesaikan blood essence jenis pertama. Karena persiapannya tidak cukup di awal, memakan waktu lama. Namun, dengan bantuan manik putih, hati Luoping menjadi tenang. Dia tidak perlu khawatir tentang kehancuran tubuhnya sebelumnya, jadi dia berani melanjutkan. Selanjutnya, Luoping menghabiskan setengah jam lagi untuk mengintegrasikan sisa dua botol blood essence ke dalam tubuhnya di bawah perlindungan manik putih. Setelah menyingkirkan manik putih ajaib yang tak tertandingi, Luoping langsung meninggalkan sekitar vena spiritual yang menentang surga dan muncul di daerah tak berpenghuni. Dia bermaksud untuk membiasakan dirinya dengan tubuh binatang iblis tingkat 9 terlebih dahulu, dan kemudian meningkatkan budidayanya. Menurut panduan teknik rahasia klan iblis, Luoping mulai memasuki kondisi demonisasi. Sebuah kekuatan yang sangat kuat memenuhi tubuhnya. Beberapa bulu putih perlahan muncul di tubuhnya. Warnanya seputih salju, tanpa setitik pun debu. Tubuhnya berangsur-angsur menjadi lebih besar, dan tubuhnya perlahan berubah menjadi demon fox. Setelah demonisasi lengkap, tubuh Luoping menjadi setinggi 100 kaki. Luoping merasakan kekuatan dan kekuatan tubuhnya saat ini, dan dia sangat puas. Meskipun tubuh itu tidak kecil jika dibandingkan dengan tubuh binatang iblis tingkat 9 yang sebenarnya, namun saat ini ia sudah sangat kuat. Selama dia terus meningkatkan kekuatan tubuhnya, kekuatan demonisasi juga akan meningkat. Bagaimanapun, demonisasi mengandalkan tubuhnya. 416. Sejak ras iblis dan ras manusia membentuk aliansi, invasi sekte iblis masih sama sengitnya seperti sebelumnya. Namun, mereka tidak dapat memperoleh manfaat yang sama seperti sebelumnya. Hanya beberapa sekte kecil yang terancam. Sekte kelas 3 ke atas sudah bisa membentuk aliansi dengan ras iblis terdekat untuk menahan serangan sekte iblis. Seluruh domain budidaya telah membentuk sistem pertahanan yang ketat. Kegagalan sekte iblis yang tak terhitung jumlahnya tidak menghentikan invasi mereka. Sebaliknya, mereka menjadi semakin gila. Mereka terus meningkatkan jumlah pasukan sekte iblis, bersiap meluncurkan serangan dalam skala yang lebih besar. Berbeda dengan ras manusia dan ras iblis, meskipun sekte iblis juga ada di domain budidaya, mereka berasal dari ruang yang berbeda. Ruang tempat tinggal sekte iblis bersifat independen dan terhubung ke domain budidaya. Dikatakan bahwa sekte iblis diasingkan ke ruang itu oleh seorang ahli ras manusia di zaman kuno. Ruang itu juga merupakan ruang yang diciptakan oleh ahli ras manusia melalui penggunaan teknik dewa. Pada saat itu, ruang sekte iblis tidak terhubung ke domain budidaya. Seiring berjalannya waktu, beberapa ahli muncul di sekte iblis dan secara bertahap membuka beberapa lorong di antara dua ruang tersebut. Hal ini menyebabkan perselisihan antara kedua ruang tersebut. Sekte iblis selalu ingin mencaplok domain budidaya karena ruang domain budidaya lebih stabil. Ruang sekte iblis hanya diciptakan oleh ahli dari ras manusia, jadi tingkat ruangnya jauh lebih rendah. Sekte iblis telah melancarkan invasi yang tak terhitung jumlahnya di masa lalu, tetapi semuanya berakhir dengan kegagalan. Kali ini, kekuatan sekte iblis telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka sangat percaya diri dalam merebut domain budidaya. Dengan bertambahnya pasukan sekte iblis, bentrokan antara tiga ras menjadi lebih sering terjadi. Pertarungan antara kedua belah pihak juga menjadi semakin intens. Seluruh domain budidaya dipenuhi dengan aura berdarah dan mematikan. Hanya dalam beberapa dekade, banyak sekali sekte yang dibasmi oleh sekte iblis. Ras manusia dan ras iblis menderita lebih banyak korban jiwa. Lagi pula, jika sekte iblis tidak dibasmi, mereka tidak akan bisa beristirahat dengan tenang. Terlepas dari apakah itu penggarap nakal yang hidup dalam pengasingan atau keluarga bangsawan yang sudah lama tidak keluar, semuanya bergabung dengan barisan anti-iblis. Selain itu, murid inti dari berbagai sekte juga muncul satu demi satu, muncul di hadapan orang banyak. Murid-murid ini adalah target utama dari berbagai sekte untuk dipelihara. Kekuatan kultivasi dan pengalaman tempur mereka semuanya kelas satu. Dapat dikatakan bahwa mereka adalah kekuatan tempur utama umat manusia. Para tetua dan tetua taishang dari sekte iblis yang berada di atas level iblis jahat secara alami ditangani oleh tetua dan tetua taishang dari berbagai sekte. Hanya saja jumlahnya lebih sedikit, jadi pertarungan utama masih terkonsentrasi pada mereka yang berada di bawah level iblis jahat. Mereka yang berada di bawah level sekte iblis umumnya tidak akan melebihi umur mereka. Mereka adalah kekuatan tempur utama sekte iblis. Setan-setan ini membutuhkan murid inti dari setiap sekte untuk menghadapinya. Misalnya, delapan sekte besar kelas satu memiliki banyak murid inti yang terlemah di antara mereka berada di tahap Naschen Sol, sedangkan yang terkuat sudah mencapai tahap Naschen Sol. Kekuatan kultivasi semacam ini cukup untuk menghadapi mereka yang berada di bawah level iblis jahat. Dengan tambahan murid inti dari berbagai sekte sekte besar kelas satu menemui jalan buntu dengan sekte iblis. Untuk merangsang semangat juang seluruh ras manusia dan ras iblis, delapan sekte besar kelas satu, tiga kamar dagang besar, dan tanah suci ras iblis bersama-sama mendiskusikan dan membuat daftar pembantaian iblis. Itu digunakan untuk mengumumkan hasil pertempuran para jenius. Daftar pembantaian setan hanya ditargetkan pada penggarap dan setan yang telah berkultivasi kurang dari 3.000 tahun. Siapapun yang membunuh sekte Vendemon of the Demons atau lebih tinggi dapat dicantumkan dalam daftar. Di sekte iblis, iblis-iblis adalah ahli yang telah mencapai tahap jiwa baru lahir ke atas. Hanya ketika mereka mencapai tahap umur surgawi barulah mereka dipromosikan menjadi iblis-iblis. Ketika budidaya mereka mencapai tahap akhir dongsu, mereka bisa menjadi sekte setan besar dari setan. Hanya ada 9 sekte setan besar dari setan. Setiap iblis besar memiliki iblis-iblis yang tak terhitung jumlahnya di bawah komandonya. Adapun iblis-iblis, jumlahnya lebih banyak lagi. Sejak daftar pembantaian iblis dibuat, banyak orang jenius yang namanya tercantum di dalamnya. Daftar tersebut diperbarui secara real-time, sehingga semua sekte di setiap wilayah dapat mengawasinya. Puncak ke-10, Tempat Budidaya Luoping mengakhiri budidayanya di gerbang surga. Setelah dia keluar, dia menghapus susunan di sekitarnya. Namun, dia tidak merasakan jejak huang san, jadi dia langsung pergi dan terbang menuju puncak Kongming. Di aula utama Kongming Peak, Luoping bertemu dengan Master Sekte Duan Jinchen. Setelah bertanya kepadanya tentang situasi beberapa dekade terakhir, ekspresinya menjadi serius. Master Sekte Paman Beladiri, menurut apa yang kamu katakan, Sekte Iblis seharusnya segera meluncurkan invasi besar-besaran mereka yang terakhir. Ketika saatnya tiba, situasinya pasti akan menjadi tragis. Saat ini, banyak Sekte kelas 3 di bawah yurisdiksi Aula Matahari Ungu telah dihancurkan. Kita harus memperkuat pertahanan kita dan tidak membiarkan Sekte Iblis mengambil keuntungan dari kita. Luoping berkata perlahan, Duan Jinchen mengangguk. Kamu benar, jika bukan karena idemu saat itu, delapan wilayah di antara kita pasti sudah lama hancur. Sekarang serangan Sekte Iblis menjadi gila, kita harus berhati-hati. Oh iya, Luoping, setelah kamu menyelesaikan kultifasimu, apakah kamu tertarik dengan daftar pembantaian Iblis? Saat ini, orang-orang yang berada di urutan teratas pada dasarnya adalah orang-orang jenius dari dua faksi teratas. Jika Anda bergerak, Anda pasti akan memukau dunia. Duan Jinchen mengubah topik pembicaraan. Dia ingin melihat apakah Luoping tertarik dengan daftar pembantaian Iblis. Duan Jinchen sangat percaya diri dengan budidaya Luoping. Selama Luoping bergerak, dia pasti tidak akan lebih lemah dari para jenius dari faksi teratas. Luoping merenung sejenak dan berkata, karena daftar pembantaian Iblis dibuat untuk merangsang semangat juang semua orang, maka tentu saja aku tidak akan melewatkannya. Bagaimanapun, kita akan berurusan dengan Sekte Iblis. Jika aku bisa bersaing dengan para jenius itu dan saling menstimulasi, itu mungkin bukan hal yang buruk. Melihat Luoping tertarik dengan daftar pembantaian Iblis, Duan Jinchen sangat senang dan bersyukur. Saat ini, nama Luoping dikenal di seluruh dunia budidaya. Selama dia bergabung dengan daftar pembantaian Iblis, itu pasti akan merangsang semangat juang banyak orang. Setelah keduanya mendiskusikan beberapa hal, Luoping meninggalkan puncak Kongming. Karena dia tertarik dengan daftar pembantaian Iblis, dia akan segera bertindak. Bagaimanapun, Sekte Iblis ada di mana-mana dan dia bisa memusnahkan mereka kapan saja. Setelah meninggalkan Sekte Kongming, Luoping langsung mengambil formasi transportasi sementara dan tiba di sebuah Sekte di wilayah ke-10. Sekte ini sedang menghadapi serangan dari Sekte Iblis. Luoping muncul di atas Sekte ini. Dia melihat ras manusia dan ras Iblis bekerja sama untuk melawan Sekte Iblis. Mereka tidak panik sama sekali. Dia tahu bahwa pertempuran semacam ini terjadi hampir setiap hari, dan semua orang sudah terbiasa dengannya. Begitu Luoping muncul, dia menjadi sasaran para ahli Sekte Iblis. Iblis jiwa Iblis segera mengincarnya setelah berhadapan dengan lawannya. Iblis ini baru berada pada tahap awal alam jiwa Iblis. Ketika dia mengetahui bahwa Luoping baru berada di tahap awal alam jiwa baru lahir, dia sama sekali tidak menaruh perhatian pada Luoping. Kekuatan tempurnya jauh melebihi budidayanya. Dalam pertempuran sebelumnya, dia telah membunuh banyak kultifator tingkat tinggi. Di matanya, seorang kultifator pada level yang sama dengan Luoping bukanlah ancaman sama sekali. Meski begitu, dia tetap menggunakan seluruh kekuatannya untuk membunuh Luoping dalam satu pukulan. Demoniki melonjak ke seluruh tubuhnya. Iblis itu mengangkat telapak tangan Iblisnya, dan telapak tangan besar yang terbentuk dari Ki Iblis menekan Luoping. Telapak tangan Iblis itu seperti awan hitam yang sepenuhnya menghalangi ruang di atas Luoping. Isinya kekuatan membunuh yang kuat yang menyebabkan ruang di sekitarnya menjadi berat. Tatapan Luoping terfokus dan ekspresinya tenang. Dia sama sekali tidak peduli dengan telapak tangan Iblis di atas kepalanya. Sebaliknya, dia mengulurkan jarinya dan seberkas Ki yang terkondensasi dari esensi sejati ditembakkan, menyerang Iblis-Iblis dengan kecepatan yang tak tertandingi. Ketika Iblis-Iblis melihat ini, dia sedikit terkejut. Dia tidak mengira pihak lain akan menyerangnya alih-alih menghindari telapak tangan Iblisnya. Hal ini membuatnya tertawa di dalam hatinya, berpikir bahwa pihak lain terlalu sombong dan mencari kematiannya sendiri. Telapak tangan Iblisnya dipadatkan dengan Yuan Iblis yang kuat. Begitu benda itu mengenai tubuh umat manusia, benda itu bisa langsung menimbulkan korosi pada tubuh mereka. Dengan kekuatan tubuh ras manusia, sulit untuk menolaknya. Karena dia yakin ras manusia di depannya pasti akan mati, Iblis-Iblis itu tidak peduli dengan pancaran Ki yang ditembakkan Luo Ping ke arahnya. Ini karena dia bisa dengan santai memblokir kekuatan serangan yang dia rasakan dari pancaran Ki. Dia melambaikan tangannya dan melepaskan seberkas Ki Iblis. Dengan sapuan ringan, Ki Iblis langsung melilit pancaran Ki yang masuk. Iblis-Iblis awalnya berpikir bahwa dia akan mampu menetralkan pancaran Ki ini dalam satu gerakan, tetapi ekspresinya tiba-tiba menjadi waspada. Sinar Ki yang awalnya lemah tiba-tiba berubah menjadi banyak bayangan palem yang berisi kekuatan guntur. Mereka menembuski Iblis-Iblis dan membekas di tubuh Iblis-Iblis. Huh! Iblis-Iblis baru saja hendak mengedarkan Yuan Iblisnya untuk menetralisir telapak tangan Iblis ketika kekuatan guntur tiba-tiba menekan sirkulasi Yuan Iblisnya. Hal terakhir yang dia lihat adalah umat manusia di depannya sama sekali tidak terluka oleh serangan telapak tangan Iblisnya. Dia tidak sempat terkejut ketika tubuh Iblisnya meledak. Pada saat yang sama dengan ledakan, bayangan telapak tangan Luoping dengan lembut meraih bayi Iblis-Iblis jahat. Seluruh pertempuran hanya berlangsung dalam waktu singkat sebelum Luoping dengan mudah memusnahkan Iblis jahat. Banyak ras manusia dan ras Yao di sekitarnya yang mengenali Luoping dan sudah terbiasa dengan metodenya. Ketika mereka melihat Luoping memasukkan bayi Iblis-Iblis ke dalam cincin penyimpanan khusus, mereka semua menunjukkan ekspresi pemahaman. Semua orang mengenali cincin penyimpanan khusus itu. Itu secara khusus disempurnakan oleh tiga guild pedagang besar memasukkan kembali ke papan peringkat pembantaian Iblis. Ketika semua orang melihat tindakan Luoping, mereka tentu tahu apa maksudnya. Jenius lain telah bergabung dengan jajaran papan peringkat pembantaian Iblis, dan itu adalah orang yang namanya sebelumnya mengguncang alam penggarap. Banyak ras manusia dan ras Yao dengan tingkat budidaya yang lebih rendah telah menetapkan Luoping sebagai tujuan yang harus dilampaui. Sekarang setelah mereka melihat Luoping bergabung dengan jajaran papan peringkat pembantaian Iblis, niat bertarung mereka menjadi lebih kuat. Setelah Luoping menyingkirkan jiwa Iblis-Iblis yang baru lahir, dia mulai mengarahkan pandangannya pada Iblis-Iblis lainnya. Sedangkan untuk sekte Iblis, para murid dari berbagai sekte dapat menghadapinya. Iblis-Iblis tahap jiwa yang baru lahir pada dasarnya dibunuh dalam beberapa gerakan oleh Luoping. Segera, Luoping telah membunuh lebih dari 10 Iblis jahat. 417 Setelah beberapa dekade mengasingkan diri, kekuatan pertempuran Luoping meningkat cukup banyak. Sekarang, dia bisa membunuh Iblis jahat bayi Iblis dalam satu atau dua gerakan. Adapun Iblis jahat transformasi Iblis, mereka relatif lemah dan tidak memiliki peluang untuk selamat dari serangan Luoping. Hanya dalam waktu setengah bulan, Luoping telah naik ke 100 besar papan peringkat pembantaian Iblis. Untuk bisa masuk 100 besar papan pembantaian Iblis berarti dia telah membunuh setidaknya 100 Iblis jahat. Adapun mereka yang berada di 10 besar, dia telah membunuh hampir 1000 Iblis jahat. Selain 8 wilayah yang dipimpinnya, Luoping bahkan tidak melepaskan 16 wilayah lainnya. Selama Sekte Iblis muncul, dia akan berpartisipasi dalam pertempuran. Di masa lalu, tiga kamar dagang telah menyediakan banyak harta karun terbang ke berbagai sekte. Harta terbang itu sangat cepat, dan tujuannya adalah untuk memberikan bantuan antar berbagai sekte. Selain itu, ada banyak sekte yang dapat mengatur formasi teleportasi sementara, sehingga mereka dapat memberikan bantuan tepat waktu. Saat ini, Luoping berada di dekat Sekte Invincible. Dia telah membunuh beberapa Iblis jahat. Iblis jahat yang tersisa takut dengan metode Luoping dan bersembunyi jauh. Mereka tidak ingin dibunuh oleh Luoping dalam satu gerakan. Meski mereka bersembunyi, Luoping tidak akan membiarkan mereka pergi. Pandangannya tertuju pada Iblis jahat yang telah membunuh banyak umat manusia. Luoping menggunakan teknik gerakannya dan muncul di hadapannya. Sebelum Iblis jahat itu bereaksi, serangan Luoping telah mencapai dirinya dan mengubahnya menjadi awan energi Iblis. Tidak jauh dari situ, Gong Xiang, yang budidayanya meningkat, melihat metode Luoping yang menggelegar dan memasang ekspresi pemujaan di wajahnya. Kecepatan kultifasinya juga sangat cepat, dan dia telah mencapai tahap akhir ramuan emas. Namun, kecakapan bertarungnya tidak terlalu kuat. Orang-orang seperti Luoping, yang kekuatan bertarungnya jauh melebihi kultifasi mereka, adalah orang-orang dengan potensi yang sebenarnya. Gong Xiang berharap suatu hari nanti, dia bisa menjadi seperti Luoping dan menunjukkan kekuatan bertarung yang begitu kuat. Bahkan jika dia menghadapi seorang ahli yang budidayanya lebih tinggi darinya, dia dapat dengan mudah menghadapinya. Segera, Sekte Invincible mengusir Sekte Iblis. Pemimpin Sekte, Chang Bai yang tak terkalahkan, muncul di depan Luoping dan berkata sambil tersenyum, Teman kecil Luo, kamu benar-benar membuatku melihatmu dari sudut pandang baru. Hanya dalam setengah bulan, kamu sudah membunuh ratusan Iblis jahat. Kecepatan seperti ini setara dengan pilihan surga dari pasukan teratas. Saya percaya bahwa segera, Anda akan dapat masuk sepuluh besar peringkat pembantaian Iblis. Anda tidak hanya akan dapat melemahkan kekuatan Sekte Iblis, tetapi Anda juga akan dapat membangkitkan semangat juang pihak lain. Keajaiban, pada saat itu, apa yang akan ditakuti oleh Sekte Iblis? Chang Bai yang tak terkalahkan sangat memuji Luoping. Dia kagum dengan kecepatan Luoping membunuh Iblis jahat. Banyak orang di peringkat pembantaian Iblis telah menghabiskan waktu bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun untuk mencapai hasil seperti itu. Luoping, sebaliknya, hanya menghabiskan setengah bulan untuk masuk seratus besar. Kecepatan seperti ini adalah sesuatu yang hanya bisa dibandingkan dengan para pilihan surga dari pasukan teratas. Kau terlalu memuji ku, pemimpin Sekte tak terkalahkan. Selama ras manusia dan ras Iblis bekerja sama, Sekte Iblis tidak akan bisa mengancam kelangsungan hidup kita. Sedangkan untuk sepuluh besar, itu memang tujuanku. Aku-aku juga sangat tertarik bersaing dengan pilihan surga dari berbagai Sekte. Meskipun Luoping belum melihat pilihan surga dari kekuatan teratas dan tidak memiliki kesempatan untuk bersaing dengan mereka, bisa menggunakan peringkat pembantaian Iblis untuk bersaing secara tidak langsung dengan mereka juga merupakan pilihan yang baik. Haha, teman kecil Luo memang berani. Di antara sepuluh jenius teratas dalam peringkat pembantaian Iblis, ada murid inti dari Sekte kelas satu, anggota inti keluarga bangsawan, anggota dari tiga kamar dagang besar, anggota Iblis klan, dan bahkan seorang kultifator nakal. Mereka semua adalah generasi muda jenius yang luar biasa di alam budidaya. Mereka semua berada di tahap jiwa baru lahir. Jika seorang penggarap tahap jiwa baru lahir seperti teman kecil Luo bisa masuk sepuluh besar, mereka pasti akan bekerja lebih keras lagi untuk menghadapi Sekte Iblis. Changbai yang tak terkalahkan tersenyum. Luoping menganggup ketika mendengar ini. Dia memahami situasinya dengan jelas. Di antara sepuluh besar peringkat pembantaian Iblis, tiga di antaranya adalah murid inti Sekte kelas satu, dua berasal dari tiga kamar dagang besar, dua dari ras Iblis, dua dari ras Iblis, dua dari ras besar tersembunyi klan, dan yang terakhir adalah seorang kultifator nakal. Luoping tidak terkejut bahwa ada orang-orang jenius dari Sekte kelas satu, tiga kamar dagang besar, klan besar tersembunyi, dan ras Iblis. Dia lebih tertarik pada kultifator nakal. Seorang kultifator nakal yang bisa mencapai tahap jiwa baru lahir hanya dalam tiga ribu tahun sudah sangat menantang surga. Jika dia berada di salah satu kekuatan teratas, tidak akan menjadi masalah baginya untuk mencapai akhir masa hidupnya. Luoping mengenali beberapa dari sembilan orang yang tersisa. Keduanya dari ras Iblis secara alami adalah Ni Yue dan Luan Ming. Mengingat kekuatan mereka, mereka bisa masuk peringkat sepuluh besar. Luoping tidak terkecuali. Orang lainnya adalah Feng Yuxiang dari kamar dagang Star Moon. Sebagai murid dari wakil presiden dan seorang kultifator tahap jiwa baru lahir, kecakapan bertarungnya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Adapun yang lainnya, Luoping tidak mengenali mereka. Namun, setelah setengah bulan bertanya-tanya, dia memiliki pemahaman awal tentangnya. Tiga dari sekte kelas satu berasal dari tiga sekte teratas, Lembah Pedang Suci, Istana Suci Cakrawala Giok, dan Sekte Bintang Tujuh. Jumlah Iblis jahat yang dibunuh oleh mereka bertiga sudah melebihi lima ribu. Selain itu, di antara Iblis jahat yang mereka bunuh, Iblis jahat di tahap transformasi Iblis berjumlah sekitar 10%. Ini menunjukkan betapa kuatnya mereka dan betapa sengitnya metode mereka. Kedua murid dari keluarga bangsawan penyendiri berasal dari klan Huyan dan klan Ye. Luoping belum pernah mendengar tentang kedua klan ini sebelumnya. Setelah melakukan beberapa penelitian, ia menemukan bahwa kedua klan ini memiliki warisan jutaan tahun. Konon kedua marga ini sudah ada pada akhir zaman kuno. Mereka terus eksis hingga saat ini. Warisan mereka tidak lebih lemah dari sekte kelas 1 dan 3 kamar dagang utama. Namun, mereka sudah lama menyendiri, jadi mereka tidak terkenal. Kali ini, untuk melawan sekte Iblis, kedua klan besar telah mengirimkan beberapa murid untuk memusnahkan Iblis. Di antara mereka ada dua klan inti yang kuat. Begitu dua klan inti ini muncul, mereka membutakan mata seluruh ras manusia dan ras Iblis. Dalam waktu singkat, mereka menduduki 10 tempat teratas dalam daftar pembantaian Iblis. Hal ini membuat semua orang mengingat mereka, begitu pula klan Huyan dan klan Ye. Anggota terakhir kamar dagang berasal dari kamar dagang Feng Yun. Ada pun kamar dagang tander keren, sayangnya mereka tidak memiliki anggota dalam 10 besar. Mereka secara menyedihkan menempati posisi ke-11. Meski begitu, kekuatan-kekuatan besar ini masih menjadi pilar utama pendukung ras manusia dan ras Iblis. Semakin banyak kebanggaan surga ini membunuh sekte Iblis, semakin merangsang semangat juang kedua klan. Ini sangat meningkatkan kepercayaan diri mereka. Luo Ping juga melihat banyak nama familiar di daftar pembantaian Iblis. Hal ini membuatnya merasa sangat terkejut. Dia selalu berpikir bahwa sangat sedikit orang yang bisa selamat dari badai spasial di gerbang bulan. Namun, dia sekarang tahu bahwa murid inti dari sekte ini memiliki metode penyelamatan jiwa terbaik. Tidak satupun dari mereka yang memasuki gua setan surgawi Tuo Guang meninggal. Tidak hanya mereka tidak mati, namun budidaya mereka juga meningkat, mencapai alam roh primordial. Sekarang, mereka semua berada di peringkat teratas daftar pembantaian Iblis. Beizuo, Hu Tianchen, Bu Tianzong, Yu Zhou, Si Hao, Gong Ziyu, dan Kapten Ji adalah yang paling dekat dengan peledakan diri Iblis surgawi. Luo Ping mengira mereka semua sudah lama mati, dan hanya dialah yang selamat. Sekarang, dia tahu bahwa dia salah. Bagaimana mungkin para murid ini, yang telah diasu dengan baik oleh berbagai sekte, tidak memiliki metode penyelamatan nyawa. Jika mereka mati begitu saja, bukankah reputasi sekte besar ini akan sia-sia? Sekarang, nama-nama familiar ini semuanya berada di peringkat teratas daftar pembantaian Iblis. Namun, bagi Luo Ping, tidak perlu bersaing dengan mereka. Lawan sebenarnya adalah sepuluh besar. Luo Ping, Chang Bai, dan Gong Siang mengobrol sebentar sebelum meninggalkan sekte Invincible. Mereka mencari tempat lain untuk terus membunuh setan. Setelah itu, semua orang di alam budidaya melihat pemandangan yang menakutkan. Di daftar pembantaian Iblis, ada nama yang sangat familiar yang terus meningkat. Kecepatan yang mengerikan ini membuat semua orang terdiam. Hanya dalam waktu setengah tahun, nama ini telah naik dari peringkat seratus teratas ke peringkat lima belas. Jumlah Iblis jahat yang dia bunuh telah mencapai empat ribu. Meskipun hanya ada beberapa lusin Iblis jahat jiwa primordial, itu tetap mengejutkan. Mereka tahu bahwa kultifator dengan nama ini hanya berada pada tahap pertengahan Naschen Sol. Dalam setengah tahun, Luo Ping terus-menerus menahan diri dalam proses membunuh sekte Iblis. Pengalaman bertarungnya menjadi lebih kaya, dan keterampilan bertarungnya meningkat pesat. Tentu saja, yang paling membuatnya bahagia adalah peningkatan basis budidayanya. Mampu maju ke tahap-tengah tahap Naschen Sol adalah sesuatu yang tidak dia duga. Alasan utamanya adalah ketika dia melawan klan Iblis, dia menemukan cara untuk meningkatkan kekuatan batin sejatinya. Itu untuk menyerap energi Iblis dari sekte Iblis dan mengubahnya menjadi esensi sejati miliknya. Mungkin ini akan sulit bagi pembudidaya lain, tetapi bagi Luo Ping, itu adalah hal yang mudah. Ini karena dia memiliki manik putih misterius dari istana matahari ungu. Itu bisa memurnikan energi Iblis dari sekte Iblis dan menyerapnya ke dalam tubuhnya untuk meningkatkan esensi sejatinya tanpa konflik apapun. Ini adalah sesuatu yang dia temukan setelah melawan sekte Iblis selama dua bulan. Oleh karena itu, selama empat bulan berikutnya, dia telah menyerap energi Iblis dari sekte Iblis. Tindakan bila seperti itu tidak hanya membuat tim sekte Iblis gemetar ketakutan, tapi juga mengejutkan umat manusia dan ras Iblis. Mereka memandang Luo Ping seolah-olah sedang melihat monster. Luo Ping diam-diam menggunakan manik putih itu. Semua orang mengira dia telah menyerap energi Iblis secara langsung, itulah sebabnya mereka sulit mempercayainya. Bagaimanapun, energi Iblis memiliki efek korosif pada tubuh umat manusia. Bagaimana tindakan bunuh diri Luo Ping bisa dianggap normal. Namun, Luo Ping baik-baik saja, dan dia telah menyerap lebih banyak energi Iblis. Baru pada saat itulah semua orang menyadari bahwa Luo Ping memang berbeda. Selain kecepatan Luo Ping yang naik dalam daftar pembantaian Iblis, bahkan Iblis-Iblis dalam sekte Iblis mulai takut padanya hanya dalam waktu setengah tahun. Selama mereka melihat Luo Ping, seolah-olah mereka telah melihat Iblis. Itu juga karena Luo Ping telah menghancurkan sekte Iblis terlalu cepat sehingga para petinggi sekte Iblis, yang bertanggung jawab atas perang di wilayah Barat Laut, mulai mencantumkannya sebagai target utama untuk dilenyapkan. Selama Luo Ping muncul, Iblis-Iblis tingkat rendah akan mundur, dan Iblis dan Iblis tingkat tinggi akan mengepung dan membunuhnya dengan sekuat tenaga. Mereka ingin menghilangkan ancaman besar ini. 418 Iblis jahat Dark Blood, Iblis jahat Kiongji, dan tiga Iblis jahat tahap jiwa baru lahir lainnya mengepung Luo Ping. Wajah lima anggota sekte Iblis dipenuhi dengan haus darah. Kali ini, mereka memanfaatkan kesempatan tersebut dan bergabung untuk menutup ruang ini, akhirnya menjebak Luo Ping. Tentu saja, mereka tidak akan memberi Luo Ping kesempatan untuk bertahan hidup. Sebelumnya, Iblis jahat Kiongji telah memberitahu Iblis jahat darah hitam bahwa Luo Ping memiliki binatang Iblis. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya kecelakaan, mereka memilih untuk mengepungnya. Nah, kali ini kamu tidak dapat melarikan diri meskipun kamu memiliki sayap. Beraninya kamu membunuh muridku, aku pasti akan mengubahmu menjadi abu. Kata Iblis jahat darah hitam dengan suara tajam. Begitu suaranya turun, Iblis jahat Kiongji juga menganggup dengan tatapan tajam di matanya. Lord Dark Blood benar, namun, sebelum kami mengubahmu menjadi abu, kami pasti akan membiarkanmu merasakan apa artinya menjalani hidup yang lebih buruk daripada kematian. Wah, kamu cukup mampu. Kamu tidak hanya membunuh anakku, kamu bahkan berani untuk membunuh murid kebanggaan Lord Dark Blood. Kamu pasti bosan hidup. Iblis jahat Kiongji mengertakkan giginya, membuat Luo Ping merasa sangat jijik. Dia dengan cepat memalingkan wajahnya darinya. Namun, dia benar-benar ingin memverifikasi identitas Iblis jahat darah hitam. Hei, apakah muridmu adalah Blood Demon? Lihatlah tubuh Iblismu yang terbungkus ke Iblis. Warnanya semerah pantat monyet. Itu persis sama dengan muridmu. Luo Ping berkata sambil tersenyum. Sebelum bertemu dengan Iblis jahat darah hitam, di antara anggota sekte Iblis yang mati di tangannya, satu-satunya yang memiliki kemampuan tertentu adalah Iblis darah yang dia temui di domain fana. Saat dia bertarung dengan Blood Demon, dia tidak tahu bahwa ranah Blood Demon telah jatuh. Kemudian, ketika dia memurnikan Blood Demon, dia mengetahui bahwa Blood Demon sebenarnya adalah ahli tahap bayi Iblis. Namun, dia terluka parah oleh murid dari beberapa sekte ras manusia kelas 3, yang menyebabkan wilayahnya jatuh ke level terendah. Blood Demon juga memasuki domain fana secara kebetulan. Dia berkultivasi di domain fana selama ratusan tahun sebelum pulih ke tahap pendirian yayasan. Namun, luka dalamnya belum juga sembuh. Inilah mengapa Luo Ping bisa membunuhnya. Jika tidak, mengingat budidaya Luo Ping pada saat itu, pada dasarnya tidak ada kesempatan baginya untuk membunuh pihak lain. Selain itu, Luo Ping juga belajar darah bahwa ketika dia memulihkan kekuatannya, dia telah menyebarkan beberapa metode budidaya setan di beberapa tempat di domain fana dalam upaya untuk mengolah beberapa penggarap setan untuk dimakan. Sama seperti mata-mata negara Ao Besar yang dia temui di awal, Ria berjubah hitam hantu tua Wu, secara kebetulan dia memperoleh metode budidaya iblis dari setan darah, yang memungkinkan dia untuk mengembangkan metode budidaya iblis. Luo Ping kemudian mengetahui bahwa metode pembunuhan Blood Demon sebenarnya mirip dengan Old Ghost Wu, dan dia sudah memiliki keraguan di dalam hatinya, tetapi dia tidak memikirkan hubungan sebenarnya antara keduanya. Setelah menyempurnakan Blood Demon, dia menemukan bahwa metode yang digunakan Blood Demon untuk memusnahkan sekte tersebut sebenarnya adalah metode yang sama yang digunakan oleh hantu tua Wu untuk mengembangkan metode budidaya iblis Devoring Essence Marrow Scripture. Semua masalah terpecahkan saat Blood Demon dimurnikan. Namun, Luo Ping juga menimbulkan masalah di masa depan, yaitu, Blood Demon meninggalkan Natal Spirit Tablet di Sekte Demons. Begitu dia meninggal, sektanya akan mengetahui siapa pembunuhnya. Saat itu, Luo Ping sangat bersemangat dan tidak mengambil hati. Baru setelah dia bertemu dengan iblis darah hitam dia tiba-tiba teringat akan hal ini. Dalam hatinya, dia menyimpulkan bahwa iblis darah hitam pasti adalah tuan dari iblis darah. Hef, bocah, karena kamu sudah mengetahuinya, maka besiaplah untuk mati. Hari ini, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Setan darah hitam dengan dingin mendengus dan berkata, dia melambaikan tangannya, dan kumpulan ki iblis terbang ke sisi yang berlawanan, berniat untuk menangkap Luo Ping dan perlahan menyempurnakannya. Melihat ini, Luo Ping tersenyum tipis dan tidak panik. Saat kumpulan ki iblis itu mendekat, sekumpulan api merah tiba-tiba muncul di depan Luo Ping dan terjerat dengan kumpulan ki iblis itu. Perubahan mendadak ini mengejutkan iblis darah hitam, karena kumpulan api merah dan ki iblisnya sama-sama berimbang. Setelah konfrontasi singkat, mereka berdua menghilang pada saat bersamaan. Saat ini, sosok muncul di samping Luo Ping. Orang ini mengenakan jubah merah, dan matanya memancarkan dua sinar hijau. Dia terlihat sangat aneh. Orang ini adalah katak api bermata hijau. Untuk menghadapi iblis darah hitam tahap Dongsu, Luo Ping tidak punya pilihan selain memanggilnya dari gerbang surga yang mendalam. Melihat kemunculan tiba-tiba katak api bermata hijau, iblis darah hitam menampakkan ekspresi bermartabat, karena aura lawan tidak kalah dengan miliknya. Sebelumnya, dia hanya mendengar dari Kiongji Evil Demon bahwa Luo Ping memiliki pembantu tahap kehidupan surgawi. Sekarang, dia tidak menyangka Luo Ping juga memiliki pembantu panggung Dongsu. Niat membunuh iblis darah hitam terhadap Luo Ping menjadi lebih kuat. Orang yang sulit seperti itu tidak boleh dibiarkan begitu saja. Sambil berpikir, dia langsung memerintahkan iblis jahat Kiongji untuk membunuh Luo Ping, sementara dia sendiri berurusan dengan katak api bermata hijau. Keduanya tampaknya memiliki pemahaman yang diam-diam. Saat iblis darah hitam bergerak, katak api bermata hijau juga terbang, dan kedua belah pihak bertarung sengit di langit. Salah satunya adalah binatang iblis kuno yang hampir berhasil melewati kesengsaraannya tiga juta tahun yang lalu. Ia memiliki tubuh roh api, dan kekuatan atribut apinya sangat kuat. Yang lainnya adalah sekte penguasa iblis, yang kemampuan iblisnya tak terduga. Pertarungan kedua belah pihak bisa dikatakan destruktif, dan angin serta awan berubah warna. Di bawah serangan kedua belah pihak, blokade ruang angkasa sebelumnya segera menghilang. Pada saat ini, Luo Ping memanfaatkan kesempatan itu dan buru-buru menggunakan keterampilan kelincahannya untuk menghindari serangan iblis jahat Kiongji. Sambil berpikir, empat sosok lainnya muncul di depannya. Dua dari mereka memblokir iblis jahat Kiongji, dan dua lainnya pergi mencari dua dari tiga iblis-iblis. Fiendimen terakhir yang tersisa secara alami ditemukan oleh Luo Ping. Kali ini, Luo Ping baru saja kembali dari medan perang. Dia tidak menyangka iblis darah hitam dan yang lainnya akan menyusulnya di tengah jalan. Karena dia telah bertemu dengan petinggi sekte iblis, Luo Ping tentu saja tidak akan membiarkan mereka pergi. Jika dia bisa melenyapkan mereka, itu pasti akan menjadi pukulan berat bagi sekte iblis di wilayah barat laut. Oleh karena itu, untuk amannya, Luo Ping mengirimkan Game Head dan Jive yang untuk menangani iblis jahat Kiongji. Keduanya adalah eksistensi tingkat penguasa, dan ada peluang sukses yang tinggi jika mereka bekerja sama. Dua orang yang berurusan dengan iblis-iblis adalah Ouyang Sun dan Ibu Iblis Silan. Dengan kekuatan kultifasi mereka, iblis-iblis tidak akan mampu bertahan di tangan mereka. Namun, metode pelarian sekte iblis terlalu cemerlang. Luo Ping telah mengalaminya secara mendalam sebelumnya, jadi kali ini, dia juga belajar menjadi pintar. Setelah pertempuran dimulai, dia diam-diam menyebarkan ruang gerbang surga yang mendalam sementara sekte iblis tidak memperhatikan, dan mengendalikan lingkungan sekitar ratusan mil. Dengan cara ini, bahkan jika sekte iblis ingin melarikan diri, mereka tidak akan punya kesempatan. Setelah melakukan persiapan, Luo Ping mulai fokus menghadapi iblis-iblis di depannya. Iblis-iblis di depannya hanya berada pada tahap awal keadaan perubahan iblis. Jika itu terjadi di masa lalu, dia bahkan tidak akan menatap Luo Ping. Tapi sekarang, Luo Ping telah menjadi mimpi buruk sekte iblis-iblis. Banyak iblis-iblis dengan budidaya yang sama dengannya telah mati di tangan Luo Ping. Iblis-iblis ini secara alami ketakutan, jadi ketika menghadapi serangan Luo Ping, dia sangat bingung. Karena Luo Ping diam-diam telah melepaskan ruang gerbang surga yang mendalam, dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya untuk membunuhnya. Hal ini memungkinkan dia untuk menghindari serangan tersebut, dan dia segera bersiap mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Demoniki melayang dan berubah menjadi awan hitam. Kecepatan Viendiman bisa dikatakan sangat cepat. Dalam sekejap, dia telah terbang ratusan mil jauhnya. Ketika Luo Ping melihat ini, dia menunjukkan senyuman tipis. Dengan satu langkah, dia muncul di depan Viendiman dan langsung menggunakan formasi bela diri ilusi ekstrim, mengirimkan Viendiman yang ketakutan ke kematiannya. Aliran kekuatan Yuan sejati memasukkan bayi iblis-iblis ke dalam cincin penyimpanannya. Jumlah Luo Ping di peringkat pembantaian iblis telah berhasil bertambah satu. Karena kali ini lawannya takut dan tidak langsung melawan, Luo Ping mampu melaju secepat itu. Jika lawannya meletus dengan kekuatan penuhnya, Luo Ping harus berusaha keras. Lagi pula, lawannya adalah anggota sekte di Mencheng State Demons tahap awal. Tidak lama setelah Luo Ping menghadapi lawannya, Ouyang Sun dan Ibu Hantu Si Lan juga membunuh lawan mereka satu demi satu. Mereka berdua adalah orang-orang dengan kultivasi yang mendalam dan kecakapan bertarung yang kuat. Di hadapan anggota sekte iblis ini, kecakapan bertarung mereka biasa saja. Namun, untuk seseorang seperti iblis-iblis, yang juga merupakan anggota sekte iblis yang kuat, masih perlu waktu untuk menghadapinya. Meskipun Jive Yang dan Game Head berada di atas angin dan terus-menerus menekan iblis-iblis, mereka tidak dapat membunuhnya. Ini karena metode budidaya iblis-iblis terlalu aneh. Jika dia bukan tandingan lawannya, dia akan segera mengubah seluruh tubuhnya menjadi awan ki iblis, membuat serangan itu tidak bisa mendarat padanya. Meskipun Jive Yang dan Game Head memiliki pemahaman diam-diam satu sama lain, menghadapi Viendemon yang sangat licik masih sangat merepotkan. Iblis-iblis sangat tertekan. Saat ini, dia hanya bisa bertahan dan menghindar. Dia tidak punya kesempatan untuk melakukan serangan balik sama sekali. Ini merupakan penghinaan besar baginya. Namun, meski situasinya berbahaya, iblis-iblis tidak kehilangan ketenangannya. Dia sedang menghitung dalam hatinya apakah akan mempertaruhkan segalanya dalam satu lemparan dan menggunakan beberapa teknik tersembunyi untuk melakukan serangan balik atau memanfaatkan situasi untuk melarikan diri. Jika dia melarikan diri, dia sangat percaya diri dengan teknik melarikan diri. Namun, dia pasti akan dihukum oleh iblis darah hitam. Terlebih lagi, dia masih harus membunuh Luoping. Iblis-iblis mengertakan gigi karena kebencian memikirkan Luoping. Jika dia tidak membunuh Luoping, dia tidak akan merasa nyaman. Oleh karena itu, dia tetap memilih mempertaruhkan segalanya dan berjuang sampai akhir. Namun, dua orang di sisi lain juga tidak mudah untuk dihadapi. Dari konfrontasi sebelumnya, tidak hanya kultifasi kedua orang tersebut yang mendalam, serangan mereka juga sangat sengit, dan koordinasi mereka juga cukup diam-diam. Salah satunya mengendalikan dua berkas cahaya, satu hitam dan satu putih. Mereka terus-menerus berpotongan dan melepaskan sinar cahaya yang mengandung yang kimurni yang sangat kuat. Itu adalah ancaman besar bagi Ki Iblis-Iblis. Gerakan orang lain juga mengandung Baleful Yin Qi, yang termasuk dalam kategori yang sama dengan Ki Iblis. Namun, serangan orang ini sangat ganas dan kejam. Setiap gerakan yang dia lakukan ditujukan pada titik vital Vian Demon. Hal ini membuat Vian Demon semakin waspada. Setelah dengan cepat menganalisis situasi kedua orang itu, Iblis-Iblis memutuskan untuk memulai dengan Ji Fe Yang. Meskipun Yang Kimurni dan Ki Iblis Ji Fe Yang saling bertolak belakang, kekuatan serangan mereka relatif lebih lemah. Pemikiran ini hanya berlangsung sesaat. Iblis-Iblis tiba-tiba menarik semua Ki Iblis di tubuhnya dan memadatkan baju besi hitam di permukaan tubuhnya. Dengan kilatan cahaya di tangannya, pedang Iblis berwarna hitam pekat muncul di tangannya. Pedang Iblis itu melepaskan Ki Pembunuh yang kuat dan kekuatan destruktif. Begitu pedang ini muncul, Iblis-Iblis terus-menerus menebas dua kali. Dua lampu pedang yang kuat dilepaskan dari bilahnya. Mereka menembus ruang dan langsung menetralisir serangan Ji Fe Yang dan Game Head. 419 Keduanya menatap pedang Iblis di tangan Kiong Ji, terlihat agak hati-hati dan ketakutan. Mereka telah merasakan kekuatan pedang Iblis pada pertukaran sebelumnya. Hanya satu gerakan saja sudah cukup untuk membuat Ki dan darah mereka bergejolak dan yuan mereka yang sebenarnya berguncang. Mereka berdua tahu dari tindakan Kiong Ji bahwa pihak lain akan mengeluarkan kartu asnya dan melawan mereka sampai mati. Namun, meski mereka takut, mereka tidak takut. Bagaimanapun, mereka berdua adalah penguasa yang pernah mengalami badai dan ombak besar. Ji Fe Yang dan Game Head berdiri di depan Kiong Ji, satu di kiri dan satu lagi di kanan. Ketiganya tampak seperti obor, siap menyerang. Bersenandung. Pedang Iblis di tangan Kiong Ji berdengung. Di bawah pemasukan yuan Iblis, permukaan pedang Iblis mengeluarkan cahaya hitam. Dia mengangkat pedangnya dan menebasnya. Dua aura pedang besar menebas di depan Game Head dan Game Head. Begitu aura dua bila itu muncul, ruang di sekitarnya segera dipenuhi dengan aura dingin dan mematikan. Yang menyaksikan pertempuran dari jauh, merasakan bulu kuduk mereka berdiri tegak. Kemanapun cahaya pedang lewat, ruang itu runtuh, dan aliran udara yang deras menari-nari di udara. Ekspresi Game Head dan Ji Fe yang berubah drastis saat mereka merasakan niat pedang yang kuat dan niat membunuh datang langsung ke arah mereka. Mereka segera melakukan pembelaan. Mereka tidak menyangka bahwa aura pedang kali ini akan benar-benar menyelimuti dan memperkuat ruang di sekitarnya. Bahkan jika mereka ingin menghindar, mereka harus menerobos ruang padat tersebut. Bahkan sesaat saja sudah cukup bagi aura pedang untuk mengenai tubuh mereka. Pada saat itu, akan lebih sulit lagi untuk memblokir aura pedang dengan tergesa-gesa. Hanya dengan meningkatkan seluruh kekuatan mereka untuk bertahan dan melakukan serangan balik pada saat yang sama barulah mereka dapat menetralisir aura pedang kali ini. Sebuah cahaya menyala di tubuh Game Head dan lapisan tebal armor hijau mudah muncul. Cahaya hijau mengalir di permukaan armor seperti air mengalir. Pada saat yang sama, tangan Game Head saling berhadapan. Dua berkas cahaya, satu hitam dan satu putih dilepaskan dari telapak tangannya. Mereka langsung menyatu. Ketika sinar hitam dan putih menyatu, mereka berubah menjadi bola bulat sempurna. Seluruh bola terjalin dengan kecemerlangan hitam dan putih memancarkan aura yang ekstrim yang sangat kuat. Dengan dorongan tiba-tiba, Game Head mendorong bola bundar sempurna itu keluar untuk menemui cahaya pedang-pedang iblis yang melesat ke arahnya. Segera setelah itu, dia melepaskan auranya, menerobos segel ruang, dan meninggalkan tempat itu dalam sekejap. Di sisi lain, Jiveyang juga sekaligus melakukan pertahanan. Karena dia hanyalah jiwa saat ini, dia langsung melemparkan beberapa ratus helai indera jiwa di depannya, membentuk penghalang. Kemudian, Jiveyang mengumpulkan seluruh kekuatannya dan membentuk segel dengan tangannya. Di depannya, bayangan besar yang terkondensasi dari Ivelki tiba-tiba muncul. Ia memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya, tampak ganas dan menakutkan. Begitu bayangan roh jahat muncul, ia mengangkat dua tinju besar dan tiba-tiba meninju ke depan. Kedua bayangan tinju itu saling terkait dan berputar satu sama lain untuk bertemu dengan sinar pedang iblis. Sama seperti di dalam game, setelah Jiveyang melakukan serangan balik, dia segera mendobrak ruang di sekitarnya dan menggunakan skill gerakannya untuk segera melarikan diri dari tempat itu. Dia terluka akibat gempa susulan. Bang! 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 Kedua demonik sabre radians diblokir. Kedua belah pihak memulai bentrokan hebat yang meletus dengan suara tabrakan yang memekakkan telinga. Itu mengguncang ruang di sekitarnya hingga menjadi sangat tidak stabil. Gempa susulan tabrakan langsung menyebar hingga 100 km jauhnya. Meskipun Gamehead dan Jiveyang sangat cepat, mereka masih terkena dampak gempa susulan. Keduanya berwajah pucat dan esensi sejati mereka berada dalam kekacauan. Mereka menatap dengan tidak percaya ke arah sebelumnya. Meskipun dua demonik sabre radians telah diblokir, demonik sabre radians tidak terluka sama sekali. Hal ini membuat hati mereka tenggelam. Mereka tidak pernah mengira bahwa cahaya pedang iblis akan mampu meledak dengan kekuatan sebesar itu dalam serangan berkekuatan penuh. Mereka berdua sangat takut dengan pedang iblis di tangannya. Cahaya pedang iblis kembali ke hadapan mereka. Melihat mereka berdua yang berada dalam situasi buruk, dia berkata, kamu masih sedikit belum berpengalaman jika ingin berurusan denganku. Namun, kamu memiliki kemampuan untuk membuatku menggunakan sinar pedang iblis. Di bawah sinar pedang iblis milikku, kalian berdua akan segera mati tanpa kuburan. Setelah membunuh kalian berdua, aku akan menyiksa bocah itu dengan benar. Kata cahaya pedang iblis sambil menatap Luoping yang sudah bersembunyi di kejauhan. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Orang bisa melihat seberapa dalam kebenciannya terhadap Luoping. Huff, bukankah kamu terlalu menyombongkan diri tanpa malu-malu? Meskipun pedang iblismu sangat kuat, itu hanyalah angan-angan jika kamu ingin berurusan dengan kami berdua. Jangan berpikir bahwa kamu tidak terkalahkan hanya karena kamu telah mengambil keuntungan dari kita. Kata kepala gem dengan dingin. Meskipun dia sangat takut pada cahaya pedang iblis, dia tidak boleh kehilangan momentum. Terlebih lagi, pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai. Hasilnya masih belum diketahui. Itu benar. Jika kamu hanya memiliki kemampuan sebanyak ini, lebih baik kamu menyerah dengan patuh. Mungkin kami akan membiarkanmu mati sedikit lebih cepat. Jika tidak, kamu hanya bisa menunggu untuk disempurnakan secara perlahan. Jive yang juga menggema sinar pedang iblis di hadapan mereka tertawa terbahak-bahak. Setelah tawa itu berakhir, dia berkata lagi, karena kalian berdua sangat keras kepala, maka aku akan membiarkan kalian merasakan kekuatan sebenarnya dari cahaya pedang iblis. Setelah demonik sabre radian selesai berbicara, dia memegang demonik sabre di depan dadanya dengan satu tangan dan menggambar mantra iblis di kehampaan dengan tangan lainnya. Mantra iblis selesai dalam sekejap dan segera dicetak pada pedang iblis. Setelah mantra iblis dicantumkan pada cahaya pedang iblis, mantra itu tiba-tiba bergetar hebat dan mengeluarkan serangkaian tangisan aneh. Seolah-olah seekor binatang iblis ganas sedang mengaum di telinga semua orang. Luo Ping berdiri di kejauhan, diikuti oleh Ouyang Sun dan ibu hantu silan. Mereka bertiga memasang ekspresi gugup di wajah mereka karena mereka samar-samar menebak sesuatu dari suara gemuruh. Raungan itu terus-menerus. Gumpalan demoniki terbang keluar dari tubuh demonik sabre radians dan dengan cepat mengembun di udara, berubah menjadi binatang iblis besar. Binatang iblis itu tampak seperti badak, tetapi seluruh tubuhnya berwarna hitam pekat. Ia tidak memiliki tanduk dan ekor yang sangat pendek. Seluruh tubuhnya terbungkus lapisan demoniki. Begitu monster itu muncul, ia mengunci pandangannya pada Game Head dan G.V. Yang. Sepasang matanya memancarkan cahaya biru dan dipenuhi dengan niat membunuh. Ini, binatang iblis. G.V. Yang berseru. Sebagai pemimpin sekte dari sekte kelas 2, dia cukup berpengetahuan. Oleh karena itu, dia tahu sedikit tentang monster di depannya. Ini adalah binatang iblis. Mengapa ia terlihat sangat mirip dengan binatang iblis? Itu hanya memiliki sedikit lebih banyak demoniki. Boyi bertanya dengan ragu ketika mendengar itu. Karena binatang iblis bertransformasi dari binatang iblis. Namun, karena mereka terkontaminasi dengan terlalu banyak ki iblis di ruang sekte iblis, setelah periode evolusi yang panjang, mereka secara bertahap berubah menjadi binatang iblis. Dikatakan bahwa binatang iblis lebih menakutkan daripada binatang iblis. Selain memiliki tubuh yang kuat dan kecepatan seperti binatang iblis, mereka juga memiliki karakteristik sekte iblis. Oleh karena itu, binatang iblis sangat sulit untuk dihadapi. Jangan tertipu oleh fakta bahwa binatang iblis ini tidak terlihat istimewa. Saat kamu menyerang nanti, kamu harus berhati-hati. Jifei Yang segera menjawab pertanyaan Gamehead. Gamehead akhirnya mengerti dan mau tidak mau harus waspada terhadap binatang iblis di depannya. Luoping yang berada di kejauhan sangat terkejut saat mendengar kata-kata Jifei Yang. Dia tidak menyangka binatang iblis ada di sekte iblis. Selain itu, binatang iblis di depannya disegel dalam pedang iblis oleh Kiong Ji Demon dan menjadi roh senjata dari pedang iblis. Meskipun dia tidak tahu tingkat budidaya binatang iblis itu, Luoping tahu dari kata-kata Jifei Yang bahwa binatang iblis ini tidak akan mudah untuk dihadapi. Aku tidak berharap kalian mengetahui begitu banyak. Karena kalian tahu betapa kuatnya binatang ajaib itu, maka terima saja kematian kalian dengan patuh. Binatang ajaib milikku, tapir biru, sama kuatnya denganku. Apakah kalian berdua berpikir kamu punya kesempatan untuk melawan? K.K. Sekarang setelah dia melepaskan roh binatang iblisnya, dia tidak menaruh perhatian pada dua orang di depannya. Hahaha, itu hanya binatang iblis. Apa yang bisa dibanggakan? Apakah kamu lupa kalau aku juga punya binatang iblis? Saat ini, Luoping tiba-tiba tertawa dari jauh. Wajah Kiong Ji Demon merosot saat mendengar ini. Dia tidak lupa bahwa Luoping juga memiliki binatang iblis. Hanya saja dia belum pernah melihat binatang iblis itu muncul sebelumnya, jadi dia mengira binatang itu tidak ada di sini. Karena itu masalahnya, biarkan aku melihat apakah binatang iblismu lebih kuat atau apakah binatang iblisku lebih kuat. Begitu suara Luoping turun, empat sosok tiba-tiba muncul di depannya. Tiga pria dan satu wanita. Semuanya berpenampilan manusia. Namun, ki iblis kuat yang dilepaskan dari tubuh mereka memungkinkan orang lain untuk melihat identitas mereka. Tebakan Kiong Ji Demon benar, Lei Guang, Lion Xiang dan Long Lai yang pernah mengepungnya sebelumnya memang tidak ada di sini. Mereka masih bersembunyi di dekat Sekte Kong Ming. Namun, dia tidak menyangka Luoping tidak hanya memiliki tiga binatang iblis. Apa? Kamu sebenarnya punya empat binatang iblis? Apakah kamu sedang membiarkan binatang iblis? Lawan saya secara pribadi jika Anda memiliki kemampuan. Kiong Ji Demon tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Dia telah membayar mahal untuk mendapatkan binatang iblis, tapir biru. Sekarang, Luoping sebenarnya memiliki begitu banyak binatang iblis sendirian. Hal ini membuatnya merasa sangat tidak seimbang. Iblis tua, apakah air masuk ke otakmu? Aku tidak bisa mengalahkanmu, mengapa aku harus melawanmu secara pribadi? Semua binatang iblis ini adalah kekuatanku. Selama aku bisa membunuhmu, itu secara alami akan membuktikan kekuatanku. Pertempuran tidak harus dilakukan secara pribadi. Saya yakin dengan bertahun-tahun berkultifasi, Anda harus memahami prinsip ini. Oleh karena itu, tidak perlu bicara lebih banyak. Anda harus menikmatinya. Yunying, Suejiao, Huanying, Bingbing, cepat bunuh binatang iblis itu. Senior Ji dan Senior Boyi, kalian berdua teruslah menghadapi iblis Kiong Ji. Cobalah yang terbaik untuk membunuhnya. Luo Ping, mendidik, Setan Kiong Ji. Kemudian, dia memerintahkan empat binatang iblis yang baru saja muncul untuk mengepung binatang iblis itu, Tapir Biru. Adapun Kiong Ji Demon, dia masih menyerahkannya pada Ji Fe yang untuk menangani Boyi. Dia percaya bahwa mereka berdua belum pernah menggunakan kekuatan penuh mereka sebelumnya. Selama mereka menggunakan kekuatan penuh mereka, mereka masih bisa mengalahkan binatang iblis itu. Mendengar ini, keempat binatang iblis dan Ji Fe yang mengangguk tanpa keberatan. Yang pertama sudah mengakui Luo Ping sebagai tuan mereka. Tentu saja, mereka akan mengikuti perintahnya. 420. Nama keempat binatang iblis diberikan oleh Luo Ping. Yunying adalah elang penelan awan bersayap angin. Dia pandai mengendalikan kekuatan atribut angin. Terlebih lagi, kecepatannya sangat cepat dan serangannya sangat dahsyat. Dia dengan lembut mendorong tangannya dan melepaskan dua pilar angin berputar ke arah Tapir Biru. Sue Jiao adalah Sue Jiao yang berkepala banteng. Aura berdarah dilepaskan dari tubuhnya dan berubah menjadi layar langit. Itu menyelimuti ruang di atas binatang iblis. Wujud sebenarnya dari pantom adalah pantom Venomous Beast. Ia langsung membuka mulutnya dan mengeluarkan awan yang menyelimuti tubuh binatang iblis. Awan itu mengandung racun yang sangat beracun. Bingbing adalah nama Kraes. Dia pandai mengendalikan kekuatan atribut air. Menghadapi binatang iblis itu, dia melambaikan tangannya dan mengembunkan beberapa pedang es. Kemudian, dia menembakkannya ke arah binatang iblis itu. Saat pedang es muncul, suhu di ruang sekitarnya turun tajam. Binatang iblis, tapir biru, tidak khawatir dengan serangan keempat binatang iblis itu. Sebaliknya, ia misifat iblisnya dan membiarkan sifat ganasnya meledak sepenuhnya. Karena binatang iblis telah mengalami invasi ki iblis untuk waktu yang lama, mereka sangat mudah tersinggung dan ganas. Mereka kecanduan membunuh. Di dunia mereka, yang ada hanyalah pembunuhan. Tidak ada yang namanya rasa takut. Ki iblis pada tapir biru bergoyang dan berubah menjadi badai ki iblis. Itu menyebar ke segala arah. Kecepatan badai ki iblis sangat mencengangkan. Itu menelan ruang di sekitarnya. Di dalam badai ki iblis, tapir biru membuka mulutnya dan mengeluarkan suara gemuruh yang menggetarkan langit. Lapisan gelombang suara berubah menjadi kecemerlangan berbentuk setengah bulan dan menyebar ke segala arah seperti gelombang air. Satu demi satu, serangan ganda selesai dalam sekejap. Badai iblis ki dan serangan empat binatang iblis bertabrakan dalam sekejap mata. Empat serangan yang tampaknya sangat kuat sebenarnya diblokir di tempatnya ketika mereka menghadapi badai ki iblis dari empat binatang iblis. Kekuatan pilar angin, layar langit, awan, dan pedang es secara bertahap melemah di depan badai ki iblis yang berputar dengan cepat. Ketika serangan suara tapir biru datang, kekuatan serangan keempat binatang iblis telah berkurang menjadi kurang dari setengah. Kecemerlangan berbentuk setengah bulan itu seperti sabit malaikat maut. Itu mengurangi serangan empat binatang iblis sedikit demi sedikit. Tampaknya sangat lambat, tetapi kenyataannya, serangan keempat binatang iblis itu semuanya lenyap dalam sekejap. Namun, kecemerlangan berbentuk bulan sabit tidak berkurang sedikit pun saat terus menyebar ke arah empat binatang iblis. Yun Ying dan yang lainnya sangat terkejut karena serangan mereka dapat diblokir dengan begitu mudah. Namun, menghadapi kecemerlangan berbentuk bulan sabit yang tidak lagi menjadi ancaman, mereka tidak lagi menganggapnya serius. Keempatnya dengan mudah menetralisir kecemerlangan berbentuk bulan sabit. Namun, mereka sudah memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatan tapir biru. Gabungan kecakapan pertempuran mereka sudah cukup untuk menyapu alam panjang umur surgawi tahap akhir. Namun, lawan mereka dengan mudah menghalau serangan mereka. Ini berarti kekuatan bertarung lawan mereka lebih kuat dari mereka. Bahkan jika dia belum mencapai tahap Dongsu, dia mungkin tidak jauh dari itu. Setelah Yun Ying dan tiga orang lainnya sampai pada suatu kesimpulan, mereka saling memandang dan menyerang pada saat yang bersamaan. Mereka semua menggunakan cara yang lebih ampuh. Mereka benar-benar tidak bisa membiarkan binatang iblis itu pergi. Mereka berempat menyebarkan domain pada saat yang sama, menyelubungi binatang iblis di depan mereka. Luoping melihat pemandangan ini dari jauh dan langsung merasa lega. Terakhir kali, setelah melihat Lei Guang dan dua lainnya melancarkan serangan domain pada saat yang sama, dia bertanya kepada mereka tentang hal itu. Baru pada saat itulah dia mengetahui bahwa kemampuan ini ada dalam ingatan warisan mereka. Meskipun jangkauan domain yang ditampilkan sangat kecil dan kekuatannya tidak terlalu kuat, itu masih merupakan cara yang langka. Sangat sulit bagi musuh biasa untuk menghadapinya. Ini juga merupakan keuntungan dari binatang iblis tingkat tinggi. Mereka mewarisi ingatan yang memungkinkan mereka menguasai dan menggunakan ruang domain. Penggarap diri ras manusia umumnya hanya bisa menguasai kemampuan ini setelah naik ke domain abadi. Saat keempat binatang iblis bertarung melawan monster iblis, Boyi dan Jifei yang juga melawan iblis jahat Kiongji lagi. Boyi telah mengembangkan seni kekacauan primordial ke tahap penguasaan yang hebat, dan dengan kombinasi pilar cahaya hitam dan putih di tangannya, dia terus-menerus melepaskan energi kekacauan primordial untuk menyerang iblis. Adapun serangan iblis, semuanya diblokir oleh Mixed Yuan Battle Armor di tubuhnya. Kali ini, dia telah meningkatkan kekuatannya hingga batasnya. Baik itu menyerang atau bertahan, mereka beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Jifei yang bahkan lebih mendominasi. Dia memadatkan yinkinya yang sangat buruk menjadi pedang harta karun yin yang sangat buruk dan bentrok dengan sengit dengan pedang iblis jahat Qiyong Ji milik iblis jahat Qiyong Ji. Pedang yin yang menyedihkan dipenuhi dengan yin ki yang menyedihkan. Seperti demoni ki, itu bisa merusak ruang. Di bawah serangan kedua belah pihak, ruang di sekitar medan perang berubah menjadi ruang hampa. Menghadapi mereka berdua yang telah melepaskan kekuatan penuh mereka tanpa menahan diri, bahkan jika iblis jahat itu kuat, dia tidak bisa unggul dan kembali ke kondisi pertempuran aslinya. Namun, iblis jahat sangat jelas bahwa kali ini, dia mungkin benar-benar mati di sini. Menurutnya tapir biru bisa berguna dan berbagi beban dengan satu lawan. Dia tidak menyangka akan dikepung sekarang. Yang lebih mengkhawatirkannya adalah dia tiba-tiba kehilangan kontak dengan tapir biru. Meskipun dia bisa melihat tapir biru bertarung dengan empat binatang iblis besar di kejauhan, pedang iblis jahat Qiyong Ji tidak bisa lagi berkomunikasi dengannya. Iblis jahat tiba-tiba merasa situasinya tidak baik. Ini berarti bahwa empat binatang iblis besar telah menggunakan teknik yang kuat untuk menutup sepenuhnya ruang di sekitar tapir biru, memutus hubungan antara tapir biru dan pedang iblis. Iblis seram Qiyong Ji merasa ngeri. Tiba-tiba, dia teringat situasi ketika dia bertarung dengan Lei Guang dan dua binatang iblis lainnya. Domain luar angkasa yang ditampilkan oleh ketiga binatang iblis mampu melakukan ini. Hatinya tenggelam dan wajahnya berubah secara dramatis. Saat itu, dia bisa saja menggunakan teknik melarikan diri untuk melarikan diri. Namun tapir biru tidak memiliki teknik melarikan diri seperti itu. Dia takut tidak ada kesempatan baginya untuk melarikan diri dari ruang domain empat binatang iblis besar. Kecuali tapir biru bisa mengandalkan kekuatannya yang kuat untuk menerobos ruang domain empat binatang iblis besar. Namun, iblis jahat mengetahui bahwa tapir biru tidak memiliki kekuatan sekuat itu. Memikirkan kemungkinan kehilangan binatang ajaib yang sulit didapat ini, iblis jahat Qiyong Ji sangat tidak mau. Sekali lagi, aura kuat muncul dari tubuhnya, dan tiba-tiba, serangan Ji Fe Yang dan Game Head berhasil dihalau. Setelah mengulur waktu, pedang iblis jahat di tangannya berubah menjadi seberkas cahaya iblis dan ditembakkan ke arah empat binatang iblis besar dalam upaya membantu tapir biru. Setelah melemparkan pedang iblis, pedang iblis jahat dengan cepat mengembunkan dua bola cahaya besar di telapak tangannya dan melemparkannya ke arah Bo Yi dan Ji Fe Yang. Kedua bola cahaya itu mengandung energi Yuan iblis yang sangat kuat. Energi yang kuat menyebabkan badai yang tidak terlihat. Sebelum serangan mencapai mereka berdua, mereka sudah bisa merasakan kekuatan dahsyat dari badai tersebut. Keduanya dengan cepat melakukan serangan balik. Bola besar energi campuran Yuan tiba-tiba terbang dari tangan Bo Yi. Di bawah kecemerlangan hitam dan putih yang terjalin, ia mengandung energi yang murni yang kuat. Di sisi lain, pedang iblis yin milik Ji Fe Yang tiba-tiba menebas. Sinar pedang setebal lebih dari 10 kaki menebas bola cahaya iblis di depannya dari atas ke bawah. Bang, bang, dua gelombang begelombang tiba-tiba menghilang. Mereka berdua dan Evil Demon Blade dengan cepat mundur untuk menghindari serangan gelombang udara. Wajah Evil Demon Blade yang awalnya suram di balik gelombang udara tiba-tiba menjadi tercengang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah tapir biru di kejauhan. Pedang iblisnya diam-diam melayang tidak jauh dari tapir biru. Itu seperti anak kucing jinak yang kehilangan aura dan kekuatannya yang mematikan. Itu bukan lagi sebuah ancaman. Dia tidak menyangka bahwa pedang iblis yang sangat diandalkan akan menjadi tidak berguna di ruang domain binatang iblis. Ia kehilangan kontak dengannya seperti tapir biru. Yang lebih mengejutkan pedang iblis jahat adalah meskipun tapir biru masih bisa menyerang, gerakannya menjadi sangat lambat. Terlebih lagi, kekuatan serangannya sepertinya sangat lemah. Serangan balik yang tak berdaya itu ditukar dengan serangan ganas dan gila dari empat binatang iblis. Banyak pedang es dan bila angin menebas tubuh tapir biru tanpa ampun. Permukaan tubuh tapir biru terbungkus awan. Daging yang terbungkus awan sudah berubah menjadi hitam pekat. Di atas kepala tapir biru, sebuah tirai yang dibentuk oleh kidara iblis telah menyerap seluruh aura iblis di tubuhnya. Tanpa perlindungan aura iblis, tapir biru menjadi semakin rapuh. Ketika iblis jahat Kiong Ji melihat ini, dia tahu bahwa dia tidak akan mampu mempertahankan tapir biru atau pedang iblis Kiong Ji. Namun, dia tidak bisa kehilangan nyawanya di sini. Selama dia masih hidup, dia akan bisa mendapatkan harta karun dan binatang iblis lagi. Dia tidak ingin terus terlibat dengan game dan yang lainnya. Namun, sebelum dia melarikan diri, dia masih memiliki hal penting yang harus dilakukan, yaitu membunuh Luoping. Dia percaya bahwa selama dia mengejutkan mereka, dua orang di depannya tidak akan pernah menebak tujuannya. Bahkan jika mereka ingin menyelamatkan Luoping, itu sudah terlambat. Adapun Ouyangsun dan ibu hantu silan yang berada di samping Luoping, pedang iblis jahat tidak mempedulikan mereka sama sekali. Setelah membuat keputusan di dalam hatinya, sosoknya melintas dan melesat ke arah Luoping dengan kecepatan yang sangat cepat. Saat ini, gelombang udara yang bergejolak telah meredah. Setelah melihat aksi Evil Demon Blade, wajah Game dan Jivei yang berubah drastis. Mereka tidak bisa melihat Luoping terluka. Jika Luoping mati, mereka juga akan mati. Sosok mereka bersinar dan keduanya dengan cepat melesat ke arah Luoping. Namun, pada level mereka, mereka bisa membuka jarak yang jauh dalam sekejap. Akan sangat sulit bagi mereka untuk mengejar pedang iblis jahat dan menghentikannya. Oleh karena itu, wajah keduanya menjadi sangat jelek, takut Luoping akan terbunuh. Di sisi lain, Luoping jauh lebih tenang. Melihat pedang iblis jahat yang menembak ke arahnya, dia hanya tersenyum tipis dan memberi isyarat kepada Ouyang Sun dan ibu hantu Silan untuk mundur. Dia berdiri tak bergerak di tempat yang sama. Ketika pedang iblis jahat melihat tindakan Luoping, dia merasa was-was di dalam hatinya. Namun, kebencian atas kematian putranya membuatnya tidak bisa terlalu peduli. Dia harus menyingkirkan Luoping secepat mungkin. Aura iblis bergulung di telapak tangan iblisnya. Di bawah infus Yuan iblis, aura iblis tiba-tiba menyala dan berubah menjadi dua bola api yang berkobar. Pedang iblis jahat langsung menembakkan api di tangannya ke arah Luoping. Pada saat yang sama, dia telah menutup ruang di sekitar Luoping, tidak memberinya kesempatan untuk menghindar.